...yang memiliki perhatian kepada upaya peningkatan mutu pendidikan guru dan mutu pembelajaran di sekolah. Istilah kata pintar dalam guru pintar online ini memiliki arti pintu interaksi antar guru. Dengan harapan bahwa media online ini bisa dijadikan sebagai sarana komunikasi interaktif dalam kerangka menumbuhkan budaya belajar sepanjang hayat. Portal GPO memberikan akses kepada guru dan pemerhati pendidikan guru untuk bersama-sama memberikan kontribusi bagi upaya peningkatan ilmu pengetahuan dan pengalaman praktik baik atau best practice dalam bidang pendidikan dan pembelajaran. Kontribusi dapat dilakukan melalui laman dalam GPO, khususnya melalui laboratorium pendidikan dan galeri profil. Selanjutnya, FKI PUT sebagai pengelola portal ini berharap seluruh masyarakat pendidikan dapat memanfaatkan portal GPO sebagai sumber belajar dan sumber inspirasi bagi peningkatan profesionalisme guru secara berkelanjutan. Untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan inovasi dan kreativitas, salah satu kegiatannya adalah Lomba Inovasi Pembelajaran dan Kreativitas Mahasiswa Tingkat Nasional atau LIBKMN yang sudah dilaksanakan secara rutin sejak tahun 2019. Kegiatan LIBKMN ini diselenggarakan sesuai dengan standar aturan program kreativitas mahasiswa atau PKM Direkturat Kemahasiswaan. Kegiatan ini juga melibatkan perguruan tinggi lainnya serta asosiasi profesi pendidikan setiap program studi sebagai mitra. Temu Ilmiah Nasional Guru atau TING adalah suatu pertemuan ilmiah dan agenda tahunan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipercayakan kepada FKI PUT untuk memperingati Hari Guru setiap 25 November sejak tahun 2009 dengan pembicara para tokoh dan praktisi pendidikan yang ahli di bidangnya. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka terus beradaptasi dengan perkembangan dunia untuk kemajuan para pendidik demi terciptanya kemajuan pendidikan di negeri tercinta. Selamat datang di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP Universitas Terbuka. Saya Prof. Dr. Ucrah Hayo MSC, Dekan FKIP Universitas Terbuka Masa Jabatan tahun 2021-2025. Kami bangga menjadi unggulan dalam menghasilkan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional melalui sistem pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh sebagai visi FKIP. Saat ini FKIP UT memiliki 12 program studi, yaitu Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Program Studi S1 Pendidikan Matematika Program Studi S1 Pendidikan Fisika Program Studi S1 Pendidikan Biologi Program Studi S1 Pendidikan Kimia Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negaraan Program Studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sasra Indonesia Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris Program Studi Teknologi Pendidikan dan Program Pendidikan Profesi Guru atau BPG Dari kedua belas Prodi tersebut, tiga diantaranya sudah terakreditasi A, yaitu Prodi S1 PGSD, S1 PG PAUD, dan S1 Pendidikan Mati-Mati. Sedangkan delapan lainnya sudah terakreditasi B. Semua program studi ditujukan untuk para guru, sedangkan S1 Teknologi Pendidikan terbuka bagi non-guru. PPG merupakan program FKIP terbaru yang ditawarkan mulai tahun 2023 dan sudah terakreditasi baik. PPG terbuka bagi guru dalam jabatan dan prajabatan untuk bidang studi PGSD, PG PAUD, Biologi, Fisika, dan Ekonomi. Mari bergabung dengan FKIP Universitas Terbuka. FKIP Universitas Terbuka menginovasi, menginspirasi, dan mendedikasikan diri untuk pendidikan terbuka dan jarak jauh yang unggul dan berbentuk. Universitas Terbuka, making higher education open to all. Baik, selamat pagi Bapak-Ibu atau suara saya terdengar Bapak-Ibu? Ya, terdengar, terdengar Mbak. Oke, baik. Sepertinya sudah banyak ini ya yang bergabung, sudah ada seribu ini. Mungkin kita akan segera mulai saja ya Bapak-Ibu. Sebelumnya saya mau mohon kepada Bapak-Ibu untuk menurunkan semua rise high-nya terlebih dahulu dan mungkin bisa berhenti dulu chat-nya. Tidak apa, Bapak-Ibu. Nanti akan ada absennya. Jadi Bapak-Ibu tidak perlu absen di chat. Kemudian nanti akan dibagikan juga backdrop untuk virtual background-nya ya Bapak-Ibu. Jadi ketika Bapak-Ibu masih menuliskan nama NIM, nanti virtual background-nya akan tertutup. Jadi dibohon Bapak-Ibu untuk tidak absen di chat, karena nanti akan ada absen dari kami. Ini akan kami berikan di akhir ya. Jadi Bapak-Ibu mohon turunkan semua rise high-nya, kemudian tidak perlu absen di chat. Nanti akan dibagikan virtual background supaya Bapak-Ibu bisa menggunakan virtual background yang sama dengan yang saya gunakan seperti ini ya Bapak-Ibu. Baik, karena sudah sesuai dengan jadwal kita jam 9 Bapak-Ibu. Saya akan memulai acara ngopi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Nomor muda, salam kebijakan. Selamat pagi Bapak-Ibu semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan kecil syukur ke Tuhan yang mengesah atas segala rimpahan rahmat dan hidrianya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa dalam acara ngopi yaitu ngopi yaitu penuh inspirasi bersama program studi PGSD, pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Terbuka. Sebelumnya izinkan saya menyapa dahulu yang terhormat dekat FKIP UT, Prof. Dr. Ujur Hayu MSC. Kemudian yang kami hormati Ketua Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Bapak Alvin Herman Saputra, SPD-MPJ. Kemudian Bapak-Ibu sekalian yang hadir dalam acara ngopi pada hari ini yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita majatkan puji syukur ke Tuhan yang mengesah atas limpa nikmatan keruniannya. Kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bertemu dalam acara ngopi ini. Kemudian jangan lupa selamat setelah salam. Nanti saya kajerahkan kepada Junjur Bantan Nabi Muhammad SAW. Baik, melalui acara ngopi ini kita akan mengenal lebih dekat program studi PGSD di FKIP Universitas Terbuka. Kemudian kita juga akan ada sharing tentang beberapa mata kuliah, terutama untuk mata kuliah PKP, mata kuliah PKM, kemudian nanti ada mata kuliah TAP dan juga mata kuliah karya ini. Baik, hadirin yang berbahagia. Sebelum kita mulai, ada beberapa acara yang akan kita laksanakan hari ini. Saya akan mencoba membacakan untuk susunan acaranya terlebih dahulu ya Bapak-Ibu ya. Jadi acara yang pertama yaitu akan ada pembukaan oleh saya, pembukaan dari saya. Kemudian mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Himna UT. Kemudian akan ada sambutan dari Dekan FKIP UT sekaligus membuka acara ngopi pada pagi hari ini. Kemudian akan ada foto bersama, dilanjutkan dengan pemaparan materi, diskusi dan tanya-jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Oke. Baik, untuk membuka acara hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Basmalah bagi yang beragama Islam, bagi yang beragama lain dipersilahkan. Semoga dengan bacaan Basmalah yang terucap, acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan banyak manfaat bagi para hadirin yang hadir dalam acara ngopi pada pagi hari ini. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan Al-Himna UT. Pada para hadirin, kami mohon untuk duduk dalam sikap sempurna. Akan kami putarkan video lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya. Kami mohon para hadirin untuk sikap sempurna sampai Al-Himna UT selesai. Bisa tolong dibantu untuk Mbak Uca untuk pemutaran videonya Mbak Uca ya. Bisa tolong dibantu untuk Mbak Uca. 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 Mbak Uca. Bisa tolong dibantu untuk Mbak Uca. Mbak Uca. Mbak Uca. Bisa tolong dibantu untuk 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 Mbak Uca. Mbak Uca. Bisa tolong dibantu untuk Mbak Uca. 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 terima kasih jadi ini mungkin mayoritas yang baru tapi juga ada mahasiswa-mahasiswa ongoing jadi pertama-tama tentu kita penjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT yang atas karunianya kita diberikan kesehatan, nikmat sehat lapangan waktu, sehingga kita dapat sama-sama hadir disini untuk mengikuti kegiatan acara ngobrol pintar penuh inspirasi antara mahasiswa PGSD dengan KD dan para dosennya terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman mahasiswa dan Pakapro di para dosen jadi ini kami ucapkan selamat bergabung kepada para mahasiswa baru yang sudah hadir pada kesempatan ini mungkin sebenarnya masih banyak mahasiswa yang ingin masuk kelihatannya Pak Alpin ya karena ini sudah sampai seribu mahasiswa dan tampaknya bisa saja biasanya suka terpental-pental ini ya kalau saya lihat dari jumlah mahasiswanya dan kepada para mahasiswa kami ulang kami ucapkan selamat bergabung dengan keluarga besar FKIP UT terima kasih atas pilihan teman-teman jadi untuk melanjutkan studi di FKIP UT khususnya di prodi PGSD jadi kalian tidak salah kalian sangat tepat memilih FKIP memilih prodi PGSD sebagai prodi untuk melanjutkan studi bagi kalian teman-teman mahasiswa semuanya jadi perlu mungkin juga sudah diketahui oleh teman-teman mahasiswa semua bahwa prodi PGSD ini merupakan prodi yang paling banyak mahasiswanya di FKIP bahkan dulu-dulunya paling banyak di UT jadi kalau misal teman-teman banyak berkunjung ke sekolah-sekolah begitu ke sekolah-sekolah dasar itu banyak sekali guru-guru yang sudah diangkat menjadi guru adalah lulusan dari PGSD UT jadi tentu kalian dapat sangat berbangga karena kalian menjadi bagian dari UT dan insya Allah akan menjadi alumni UT khususnya alumni PGSD yang sekarang mungkin sudah mencapai lebih dari sejuta alumni untuk prodi PGSD ini baik teman-teman semua pada kesempatan ini nanti Pak Kaprodi Pak Alpin dan teman-teman dosen dari prodi PGSD akan banyak menjelaskan memperkenalkan tentang materi-materi atau kurikulum atau proses pembelajaran yang ada di prodi PGSD jadi kami harap pada saat teman-teman mahasiswa semua menjadi mahasiswa PGSD teman-teman juga harus memahami terkait dengan jenis-jenis layanan layanan yang ada di prodi PGSD layanan ini maksudnya adalah layanan yang biasanya atau bisa dipilih oleh teman-teman mahasiswa ada yang layanan itu mengambil SIPAS penuh atau sistem paket semester karena memang prodi PGSD lebih cenderung melakukan sistem paket dalam pengambilan mata kuliahnya ada yang secara penuh ada yang secara semi ada juga yang tanpa mengikuti TTM artinya melakukan sistem paket semesternya itu dengan secara online nanti Pak Alpin akan menjelaskan terkait ini mungkin ya dan tentunya modus-modus tutorial yang adanya nanti akan sesuai dengan jenis layanan itu sendiri ya jadi SIPAS penuh SIPAS semi biasanya dilayani dengan TTM atau dengan TTM itu tutorial tatap muka ya Bapak Ibu teman-teman mahasiswa semua kemudian atau dengan tutorial webinar begitu secara sinkronus tapi untuk layanan SIPAS sistem paket semester yang non-TTM itu sudah menunjukkan bahwa memang tidak secara sinkronus artinya nanti dilakukan secara online atau kita lebih mengenal asinkronus itu dengan tutorial online ya kemudian selain itu PGSD seperti yang di PGSD di produk-produk yang lain itu ada sekitar 145 ya sekarang PGSD 145 145 SIPAS di dalamnya itu ada maka kuliah-maka kuliah praktik artinya teman-teman memang harus melakukan praktik di tempatnya masing-masing atau memang nanti secara terbinding baik itu yang dilakukan dengan layanan itu dari dari yang terjadi saya kemudian yang terjadi nanti itu dari yang tidak dimaksa kuliah berpraktik istilah yang dimaksa kuliah praktikan maaf ibu suaranya kurang terdengar begitu ya baik saya besarkan barangkali ya mungkin ketutup bu sepertinya apa itunya ada yang ketutup mungkin bu nah gitu ya oke harusnya disininya sih enggak oke sekarang masih masih nah sekarang agak lumayan jelas bu coba tes saya besarkan dulu disaksikan kayak begitu ya iya masih ini bu masih belum jelas bu saya pindah dulu ini mungkin jaringan yang kurang nah sekarang jelas bu nah itu bu ya berarti jaringan dia begitu ya ini satu makanan dia oh enggak bu ternyata terlalu mungkin tadi harus lebih dekat bu dengan laptopnya tadinya bu oh gitu oke mungkin itu ya nah baik kita lanjutkan ya teman-teman mahasiswa dan semua teman-teman selain itu juga diketahui bahwa infeksi tersebut di TGSD UT ini berikan di yang menyaksanakan sistem pendidikan secara jarak-jarak di mana diajar keman-keman itu sangat harus ditekankan jadi kami sama generasi teman-teman ini memiliki kemandirian belajar yang tinggi meskipun UT memberi kelayanan dan bantuan belajar memberikan tutorial tapi kami sangat berharap teman-teman itu memiliki kemampuan belajar mandiri yang besar teman-teman harus bisa membagi waktu ya karena keberhasilan mahasiswa UT itu terbukti lebih banyak dipengaruhi dari kemampuannya dalam dipengaruhi kemampuannya dalam membagi waktunya ya tentu juga dengan gaya belajar yang dilakukan mohon maaf suaranya terdengar gak jelas bu sekarang sudah jelas jelas ya ya nah dengan demikian karena kita semua berharap apalagi sekarang itu kan untuk menjadi PNS katakan atau untuk menjadi guru itu kan biasanya mempersyaratkan IPK tertentu dan kita sangat berharap teman-teman ini lulus dari PGSD UT ini dengan memiliki IPK yang memuaskan ya tentunya semua harus atas usaha dari teman-teman sendiri nah selain itu kami memiliki banyak layanan selain dari tadi ya layanan bantuan belajar tutorial kita juga memiliki bahan ajar utama yang merupakan panduan atau doman teman-teman untuk belajar jadi silakan teman-teman mempelajari wajib mempelajari modul yang nanti diterimakan atau mungkin sudah diterimakan oleh teman-teman ya disana dengan modul yang ada yang konten yang bisa membelajarkan sendiri yang kemudian juga bisa menginstruksikan sendiri teman-teman bisa mengukur sampai dimana tingkat pencapaian atau achievement dari teman-teman di setiap kegiatan belajar sampai dimana teman-teman menguasai atau di setiap modul teman-teman bisa mengecek sampai dimana teman-teman jadi mohon teman-teman mengikuti atau belajar melalui modul ya lebih berpegang pada modul selain itu di prodi PGSD ini juga seperti halnya prodi-prodi yang lain itu ada sarana komunikasi WAG gitu ya ada sarana sosmed lainnya Instagram jadi itu juga tolong manfaatkan bagi teman-teman untuk dapat menjadi anggota itu karena disanalah kalian teman-teman ini dapat saling berkomunikasi baik itu berkomunikasi dengan sesama mahasiswa maupun dengan dosen ataupun dengan kaprodi dan nanti di prodi PGSD pun akan banyak menawarkan kegiatan-kegiatan MBKM ya Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini juga satu kegiatan yang dirancang oleh pemerintah dan sangat bagus jadi saya himbaw teman-teman nanti di semester 56 ya kalau PGSD juga kan 56 Pak Alvin untuk MBKM sama Bu di 5 dan 6 juga Bu di semester 56 mohon teman-teman persiapkan untuk mengikuti MBKM ya kemudian kalau ada kegiatan-kegiatan webinar atau seminar yang dilakukan oleh prodi mohon teman-teman juga dapat aktif kemudian apabila ada lomba-lomba yang diselenggarakan seperti lomba inovasi pembajaran dan kreativitas mahasiswa yang diselenggarakan oleh FKIP atau ditawarkan oleh prodi PGSD mohon saya harapkan teman-teman juga dapat aktif dan tidak terbatas dari lomba-lomba yang diselenggarakan oleh FKIP teman-teman silahkan mengikuti lomba-lomba yang ada di luar karena ini akan memperkaya teman-teman mampuan teman-teman nantinya sebagai guru barangkali itu saja apa arahan ataupun sambutan dari saya saya pikir itu cukup insya Allah nanti pada kesempatan ini teman-teman bisa bertanya banyak padakah prodi pada Pak Alpin dan juga kepada para dosen bila ada hal-hal yang tidak jelas jadi kembali saya tekankan banyak-banyak berkomunikasi dengan prodi insya Allah prodi akan banyak membimbing teman-teman itu saja baik terima kasih wassalamualaikum wabarakatuh saya kembali terima kasih ibu mohon izin untuk foto bersama mungkin ya ibu silahkan saya akan coba kasih abah-abah untuk foto bersama disini ada 40 slide saya coba untuk ini baik Bapak ibu bisa diaktifkan kameranya kita akan berfoto bersama oke baik untuk slide pertama 1-2 tahan bapak ibu website kedua 1-2 3-3 3-4-2 Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kutahayu atas kehadirannya dan untuk sambutannya. Semoga dengan sambutan yang diberikan oleh Ibu Dekan, teman-teman mahasiswa sekalian tentunya akan menjadi lebih mempunyai wawasan lagi tentang projek PGSD sebelum nantinya akan dipakarkan materi-materi oleh Bapak Kutahayu. Baik, acara selanjutnya mungkin langsung saja kita ke pemaparan oleh Bapak Kaprodi yaitu Bapak Alvin Herman Saputra kepada Bapak Alvin. Waktu diperhilangkan karena kemungkinan ini pertanyaannya akan banyak sekali Bapak Alvin jadi mungkin bisa lebih cepat ke pemaparan. Baik, baik. Terima kasih Ibu Uliya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dekan, Pak Ucu. Terima kasih banyak atas kesediaannya membuka dan memberikan motivasi bagi teman-teman. Ini Alhamdulillah Bu, seribu mahasiswa mungkin bisa lebih. Nah kami nanti akan rekaman ini akan kita sampaikan di Youtube Bu. Jadi yang tidak lihat nanti bisa lihat Bu. Jadi insya Allah tetap bisa tersebar informasinya secara merata kepada mahasiswa. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita biasa ya, Biasa Prodi PGSD akan melakukan kegiatan ngopi santai untuk memastikan bahwa Bapak Ibu sadar kuliah di UT. Sadar sebentar lagi kuliah di UT itu akan dimulai. Nah kita akan informasikan itu, kemudian ada mata kuliah-mata kuliah yang mungkin akan memiliki karakteristik tertentu. Nah, jadi kita akan bahas kurang lebih satu jam sampai satu setengah jam ke depan. Kita akan bahas teman-teman ya, Bapak Ibu semua. Baik, saya share screen terlebih dahulu. Ya, sudah muncul ya, Mbak Uliya ya. Baik, Bapak Ibu kita akan mulai acara ngopi ini. Saya yakin Bapak Ibu yang lagi saum juga ini, Alhamdulillah ya, sambil saum, sambil puasa, kita mendengarkan paparan-paparan terkait dengan persiapan perkuliahan atau pembelajaran di semester ini. Baik, sebagai informasi bagi yang baru, mahasiswa baru mungkin, sebagai informasi saja bahwa akreditasi Prodi kita, Alhamdulillah sudah A, kemudian juga secara lembaga di universitas pun kita sudah tersertifikasi ICDI. Artinya tidak ada keraguan lagi bagi Bapak Ibu untuk kuliah di UT gitu, sudah ada akreditasi. Dan mudah-mudahan kami dari Prodi PGSD juga nanti meminta bantuan dari Bapak Ibu semua untuk mempersiapkan ke akreditasi internasional ya. Mudah-mudahan berjalan, nanti akan banyak menghubungi Bapak Ibu, bertanya, kemudian memberikan masukan bagaimana kurikulum dan lain sebagainya kepada Bapak Ibu. Masukan dari para mahasiswa ataupun para alumni. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Alvin Hermansaputra, saya sebagai Ketua Program Studi PGSD. Silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi saya lewat WA, kemudian juga lewat telepon, ataupun lewat email, silahkan Bapak Ibu. Dan yang paling penting adalah sebelum WA atau sebelum email, dicantumkan NIM, nama dan asal dari UT daerah mana. Itu paling penting, kenapa? Karena setiap ada misalnya ada yang ditanyakan, supaya tidak terlalu banyak komunikasi, menanyakan nama dan sebagainya. Jadi kalau misalnya ada hal yang perlu ditanyakan silahkan, tapi dengan format ada nama dan NIM kemudian dari UT mana. Supaya kita bisa ngeceknya lebih cepat gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga Bapak Ibu bisa follow Instagram dari PGSD ya, PGSD underscore FKIPUT. Jadi silahkan di sana Bapak Ibu bisa follow dan nanti informasi-informasi terkait dengan pro di PGSD akan disampaikan. Baik selanjutnya kita perkenalkan karena banyak juga tim dosen dari kita ya, dari tim PGSD. Ini yang ada di UT Pusat, Bapak Ibu semua. Tadi Bu Uliya, ya Bu Uliya pun sebagai dosen, dosen di PGSD, kemudian ada Bu Yani, Prop Udan, Prop Ketut, Bu Siti Juleha, Bu Amalia. Dan ini adalah tim dosen yang ada dari UT Pusat. Kemudian juga ada juga yang di tim dosen dari UT Daerah, atau dulu namanya UPBJJ, sekarang di UT Daerah juga banyak tersebar. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin dekat berkomunikasinya dengan UT Daerah, bisa bertanya kepada dosen PGSD yang ada di UT Daerah. Jadi silahkan bisa diperlihatkan bahwa kita mahasiswa UT, kita mau bertanya kepada dosen yang di daerah, silahkan bisa ya. Itu dari tim dosennya. Dan selanjutnya Bapak Ibu, di pro di PGSD itu kan sekarang ini banyak, ada yang baru itu ada dua jenis layanan, SIPAS ya. Jadi PGSD ini belum ada non-SIPAS untuk sekarang ini, jadi masih sistem paket semester, jadi sistem paket arahan. Jadi setiap semesternya sudah ditentukan, semester satu mata kuliahnya mana saja, semester dua mata kuliahnya mana saja. Nah, kalau misalnya kita mau lihat, itu di LKM kita atau misalnya di My UT kita, itu akan kelihatan jenis layanannya. SIPAS penuh, SIPAS non-TTM atau SIPAS semi. Nah, untuk SIPAS penuh mungkin sekarang sudah berkurang ya, bahkan untuk mahasiswa barunya tidak ada yang SIPAS penuh. Ini SIPAS penuh, masih ada sekitar 5.000 mahasiswa. Mahasiswa yang mungkin belum lulus, ada sekitar 5.000an mahasiswa. Nah, itu semuanya, semua pembelajarannya itu tatap muka. Namun ada satu mata kuliah yang boleh dipilih untuk tutorial online gitu. Nah, itu yang SIPAS penuh. Nah, kebanyakan teman-teman di sini adalah SIPAS semi untuk yang masukkan SMA, atau masukan dari S1, D1, D2 yang kemarin RPL, kemudian mengubah dari SIPAS non-TTM ke SIPAS semi. Nah, apa bedanya sih SIPAS semi sama SIPAS non-TTM? Kalau SIPAS semi, tadi ya, sempat disampaikan juga oleh Budekan ya, SIPAS semi ini adalah bagi Bapak Ibu yang misalnya ada 5 mata kuliah, 3 mata kuliahnya adalah tutorial tatap muka, secara sinkronus, dijadwalkal oleh UT Daerah, dan 2, misalnya kalau ada 5, berarti 2 adalah tutorial online. Disiapkan untuk tutorial online. Kalau 6 mata kuliah, maka 3 TTM, 3 nya tutorial online. Jadi sudah diplot, ada TTM-nya, ada yang tutorial online-nya, itu untuk SIPAS semi. Nah, untuk SIPAS penuh tadi, seluruh mata kuliahnya, dan ada biasanya satu untuk yang tutonya. Nah, biasanya yang TTM atau TUEB-nya dilakukan setiap hari Sabtu dan Minggu. Dan itu jadwalnya, ya Bapak Ibu jadwalnya harus dikonfirmasi ke UT Daerah. Sekali lagi, untuk jadwal yang SIPAS semi, yang TTM, harus dikonfirmasi di UT Daerah. Karena besar kemungkinan tidak sama antara pertemuan pertamanya, antara UT Daerah satu dengan yang lainnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang sekarang masuk dengan layanan SIPAS non-TTM, SIPAS non-tatap muka, maka pembelajarannya seluruhnya berbasis online. Ketika ada tutorial, maka tutorialnya tutorial online. Jadi, SIPASnya adalah SIPAS non-TTM. Seluruh mata kuliahnya adalah tutorial online. Jadi, tidak ada yang hari Sabtu dan Minggu itu datang ke sekolah, datang ke UT Daerah, tidak. Untuk yang SIPAS non-TTM. Nah, gitu ya. Jadi, Bapak Ibu membedakannya. Saya SIPAS semi, tapi saya gimana nih kuliahnya? Mana yang tuton, mana yang tuweb? Nah, bisa dilihat mata kuliahnya di katalog. Nah, ya di katalog. Nanti kita jelaskan katalognya seperti apa. Nah, jadi Bapak Ibu harus clear dulu nih untuk bagi yang mahasiswa baru. Untuk mahasiswa lama mungkin sudah paham. Untuk yang lama mungkin mengingatkan lagi bahwa Oh, ini di PGSD sekarang ada, dari dulu ada tiga jenis layanan ya. Namun yang sekarang yang banyak, yang masih membuka adalah SIPAS semi dan SIPAS non-TTM. Baik, selanjutnya Bapak Ibu. Karena SIPAS tadi, maka jenis layanannya pun kan berbeda. Ada yang tutorial online, ada yang tutorial tatap muka. Kemudian ada juga yang tidak mengikuti tutorial sama sekali. Bisa memilih atau masuk ke dalam tugas mata kuliah atau TMK. Nah, di UT, boleh nggak saya langsung UAS, langsung ujian. Saya registrasi, langsung ujian. Boleh nggak? Boleh. Tapi untuk mata kuliah tertentu. Misalnya nih Bapak Ibu, kebetulan tidak melakukan aktifasi. Kemudian TMK tidak dilakukan. Bisa lulus nggak? Bisa, asalkan UASnya nilainya harus maksimal. UASnya di atas 40. Di atas 50 nilainya besar. Yang penting adalah UASnya. Nah, tapi Bapak Ibu, kami harapkan dan kami tekankan pada Bapak Ibu untuk harus memiliki layanan bantuan belajar. Baik tuton, TTM, ataupun tugas mata kuliah. Kenapa? Karena ada kontribusi terhadap nilai akhirnya. Jadi tidak semata-mata UAS dari nilai UAS. Jadi ada tambahan nilai dari baik itu tuton, tatap muka, ataupun TMK. Nah, tapi kan tuton, TMK, dan tutorial tatap muka itu ada syarat dan lain sebagainya. Oke, memang ada syaratnya. UASnya harus di atas 30. Tapi bayangkan, kalau kita nilainya pas-pasan 30 pada saat UAS, tidak ada tambahan nilai dari tutorial online, atau tutorial tatap muka, ataupun TMK, maka nilai kita tetap akan E, Bapak Ibu. Karena 30 itu masih E. Nah, masih bisa lulus itu D itu minimal 40 nilainya. Nah, ketika ada tambahan nilai dari tuton, dari TMK, yang awalnya kita tidak lulus bisa jadi lulus. Nah, itu ya yang jadi yang kami tekankan kepada Bapak Ibu, bahwa harus Bapak Ibu, walaupun ini layanan bantuan, Raudi menyarankan harus ikut tutorial online, tatap muka, ataupun tugas mata kuliah. Nah, jadi silahkan nanti kita akan sedikit lihat pada saat mungkin pada saat SMB sudah dipelajari, tapi kita akan ingatkan lagi. Jadi Bapak Ibu, di sini nih, penting ya. Nah, dan ada mata kuliah praktik-praktikum atau berpraktik yang wajib tutorial. Jadi, ada mata kuliah yang tidak bisa hanya ujian saja. Jadi ada mata kuliah yang wajib tutorial, hukumnya fardoain, hukumnya wajib untuk tutorial. Nah, mata kuliahnya apa saja? Nah, kita akan lihat. Nah, Bapak Ibu, saya sampaikan di sini ada katalog. Ini bentuknya katalog. Bapak Ibu bisa dibaca di katalognya UT yang bisa online-nya, bisa yang cetaknya. Nah, ini contoh di semester lima. Ada lima mata kuliah. Bagi yang Sipasemi, maka ada tanda T ini. T ya, ini ada T, ada T, ada T. Ini berarti tutorial tatap muka nih. Artinya pembelajaran terpadu, konsep dasar IPA, strategi pembelajaran. Ini nanti ada TTM-nya yang metodologi penelitian dan penelitian matematika. Matematika 2-nya ada tutonnya. Ini yang wajib, yang ada tutorialnya. Jadi bisa Bapak Ibu lihat di keterangan di sini ya. Kemudian Bapak Ibu, ini yang tadi saya sebutkan. Mata kuliah yang wajib tutorial. Hukumnya tidak boleh tanpa tutorial, tidak ada TMK-nya. Jadi ini wajib tutorial. Mata kuliah berpraktik, pembelajaran terpadu, pembelajaran kelas rangka, pendidikan jasmani dan olahraga, pembelajaran berawasan kemasyarakatan. Ini adalah mata kuliah berpraktik yang wajib tutorial karena ada kontribusi nilai dari tutorial, di dalamnya ada laporan tentunya, dan ada uas. Ini ada uasnya nih ya. Ini untuk mata kuliah berpraktik. Jadi, kalaupun tuton, tutonnya ada praktiknya. Misalnya pembelajaran terpadu, ada Bapak Ibu ikut tuton misalnya, ada yang tuton. Walaupun tutorial online, tapi di tugasnya Bapak Ibu harus mempraktikkan. Mempraktikkan, membuat rancangan pembelajaran terpadu, mempraktikkan di sekolahnya, dilaporkan hasilnya. Begipun dengan kelas rangka, begitu pun dengan pendidikan jasmani dan olahraga. Ketika tuton, nanti tutonnya ada tugasnya apa? Membuat video Bapak Ibu harus melakukan kegiatan olahraga. Apakah itu misalnya terkait dengan bola voli, sepak bola, dan lain sebagainya. Jadi, tutorialnya ada, di dalamnya ada kegiatan praktiknya. Kemudian juga pembelajaran beruasan kemisyarakatan. Nah, empat mata kuliah ini, selain tutorial, ada uasnya dan wajib uasnya. Hukumnya wajib uasnya, dan tutorialnya pun wajib uasnya. Jadi, 50-50 kontribusinya. Jadi, kalau misalnya nilai tutorialnya 90, uasnya 50, maka 25 ditambah. Tadi kalau 80, 40, berarti 65. Nah, ini untuk mata kuliah berpraktik ya. Kemudian, ada lagi mata kuliah yang praktik. Nah, kalau mata kuliah praktik ini, tidak ada uas. Hanya saja 100% nilainya itu dari praktik dan laporan. Mata kuliah PKM atau Pemantapan Kemampuan Mengajar, ada mata kuliah Pemantapan Kemampuan Profesional atau PKP. Nah, bagi Bapak-Ibu yang semester 5 dan semester 6 dan semester 8, itu ada mata kuliah PKP ya, PKP ya. Untuk yang 8, yang 6 ada PKM. Nah, Bapak-Ibu yang di sini, banyaknya praktik. Jadi, kalau PKM berarti nanti banyak tugas bikin RPP, banyak tugas untuk mengajar. Kalau yang PKM, praktiknya mengajarnya iya, tapi harus diteliti juga melalui PTK. Nah, ini juga mata kuliah ini adalah mata kuliah yang menjadi ada syarat lulusnya. Nah, kalau yang lain D bisa lulus, untuk mata kuliah yang praktik ini harus minimal B. Nah, nanti penjelasan lebih lanjutnya ya. Jadi, mata kuliah PKM dan PKP ini minimal untuk lulusnya itu B. Yang lain D bisa boleh lulus ya. Gitu ya, Bapak-Ibu ya. Ini perlu diperhatikan karena ini adalah mata kuliah yang menjadi bobot penilaiannya itu lebih besar. Apalagi dengan ada nilai minimal B-nya ini. Kemudian ada mata kuliah yang ketiga yang wajib tutorial itu adalah mata kuliah praktikum IPA. Nah, praktikum IPA pun di sini tidak ada uasnya. Jadi, praktikum IPA nanti 100% dari hasil praktikum yang dilakukan dan laporannya. Baik yang TTM maupun yang Tuton. Jadi, untuk tujuh mata kuliah ini tidak ada TMK-nya ya, Bapak-Ibu ya. Baik, ini untuk mata kuliah yang praktik, berpraktik, berpraktikum. Ada lagi, Bapak-Ibu, satu mata kuliah yang sekarang menjadi momok bagi para mahasiswa adalah mata kuliah karil. Kalau dilihat dari katalog, mata kuliah karil ini 0 SKS. Ya, 0 SKS. Tapi wajib lulus. Nah, ya. Jadi, mata kuliah karil ini nanti di semester, kita lihat dulu ya, di semester 8 ya. Di semester 8 untuk yang karil ini. Yang bersatu dengan PKP ini, ini wajib lulus. Ya, ini wajib lulus. Ya, di semester 8 ini wajib lulus, walaupun 0 SKS. Nah, ini wajib juga tutorial. Nah, bagi yang Bapak-Ibu tutorial tatap muka, tutorial online, Atau misalnya untuk yang SIPAS penuh, SIPAS semi, ataupun non-SIPAS, SIPAS non-TTF, maka semuanya harus mengikuti karil secara tutorial online dan tutorial webinar. Jadi, ini bentuknya bauran. Ada tutorialnya, ada tuwebnya. Nah, ini adalah mata kuliah karil. Nah, jadi otomatis Bapak-Ibu nanti ketika di semester 8, atau yang mulai di semester, sudah menginjak semester 8, maka ada mata kuliah karja ilmiah atau karir dengan kode PDGK4560. Nah, jadi Bapak-Ibu, ini mata kuliah-mata kuliah yang dalam tanda kutip ya, perlu lebih menjadi perhatian, memiliki perhatian lebih ya, untuk mata kuliah-mata kuliah ini, karena tidak hanya tutorial dan tugas, tidak hanya mengisi diskusi ketika tutorial online, tapi ada laporan yang harus di-upload dan lain sebagainya. Selanjutnya, Bapak-Ibu, kita akan mulai ke dalam sistem pembelajaran tutorial online, yang akan pertama kali untuk semester ini bisa diakses pada tanggal 8 April nanti ya. Jadi, Bapak-Ibu sudah paham apa itu tuton mungkin yang mahasiswa baru, maaf, mahasiswa lama untuk mahasiswa baru mungkin, belum tahu ya, apa itu tuton, tutorial online itu, layanan bantuan belajar secara asinkronus. Nah, asinkronus itu tidak real time, artinya Bapak-Ibu mengirim tugas hari ini baru dibalas oleh tutornya besok, begitu pun misalnya Bapak-Ibu mengirimkan diskusi, respon dari teman-teman kita, teman-teman sesama mahasiswanya juga tidak hanya real time, jadi tidak real time gitu, bisa jadi besoknya lusanya ya, asalkan di dalam satu waktu yang sudah dijadwalkan. Kemudian kontribusinya itu 30 persen, terhadap nilai akhir dengan syarat nilai uasnya minimal 30 persen. Nah, ini ya, yang perlu diperhatikan ada syarat minimalnya. Untuk yang Bapak-Ibu yang TTM, ada yang TTM, misalnya ada yang TTM nih, ada yang TTM, itu kontribusinya 50 persen. Kalau yang TTM itu kontribusinya 50 persen. Nah, jadi Bapak-Ibu nanti harus aktif berpartisipasi dalam 8 forum diskusi dan 3 tugas, dan tentunya tugasnya anti-plagiasi, anti-copy-paste, kemudian anti-terlambat posting juga. Nah, itu yang harus perhatikan. Nah, ini jadwalnya, silakan Bapak-Ibu bisa di-capture, atau ada di Instagram-nya UT, ada. Itu bahwa tutorial online mulai pada tanggal 8 sampai tanggal 21. Tapi, sesi 2 mulainya tanggal 15. Jadi, pada hakikatnya, sebenarnya, satu sesinya adalah satu minggu, teman-teman. Satu sesinya satu minggu. Satu minggu untuk sesi satu ini adalah waktu hilaf. Nah, ini saya katakan waktu hilaf. Kenapa waktu hilaf? Gini, Bapak-Ibu. Jika Bapak-Ibu melakukan diskusi satu di tanggal 21, kemudian tutor memberikan penilaian di tanggal 22, nilainya 20 misalnya nilai diskusinya, Bapak-Ibu tidak bisa memperbaiki, Bapak-Ibu tidak bisa memposting ulang, atau menjawab ulang terkait dengan diskusinya. Tapi, kalau Bapak-Ibu diskusinya menjawab diskusi itu, tanggal 8, di nilai tanggal 10 oleh tutor nilainya 20, Bapak-Ibu di tanggal 9, di tanggal 10, di tanggal 11, itu Bapak-Ibu bisa memperbaiki, bisa menambahkan diskusi. Jadi, tidak hanya sekali diskusi itu, boleh berkali-kali. Begitupun dengan tugas. Di materi ini, maaf, di diskusi di sesi 3 ini, di sesi 3 atau di minggu ketiga ini, ini nama juga minggu ya di sini, bukan sesi. Di minggu ketiga ini, ada tugas. Ketika tugas itu di-uploadnya tanggal 6 Mei, di mepet-mepet, kemudian tutor memberikan nilainya otomatis, bisa jadi tidak di 6 Mei itu, bisa jadi di 7 Mei. Nilainya 30, nilainya 40, kan nilainya kecil. Nah, Bapak-Ibu tidak bisa memperbaiki, karena sudah di luar jadwal untuk sesi atau minggu ketiga. Jadi, usahakanlah ketika Bapak-Ibu tutorial online nanti, menjawab diskusi, menjawab tugas di minggu pertama, atau di hari-hari awal. Kenapa ini ada sampai 21, sampai 28, ada waktu satu minggu, itu waktu hilaf. Ketika lupa, ketika sakit, misalnya ya. Tapi kan tidak mungkin lupa tiap minggu. Jadi, diusahakan, di awal-awal, Bapak-Ibu harus meng-upload, apakah itu diskusi, ataupun itu adalah tugasnya. Jadi, clear ya Bapak-Ibu ya, two-tone harus, usahakan harus di awal-awal. Supaya ketika nilainya kecil, Bapak-Ibu bisa ngecek, Bapak-Ibu bisa memperbaiki. Jadi, tidak final untuk diskusi, untuk tugas tidak final. Baik, selanjutnya Bapak-Ibu, kapan sih mahasiswa utama belajar? Nah, dari sekarang harusnya sudah bisa belajar. Kenapa? Karena modul sudah disampaikan kepada Bapak-Ibu. Nah, karena modul lah itu menjadi bahan kajian Bapak-Ibu. Sumber utamanya mahasiswa UT itu adalah di modul. Ya, karena referensi utamanya untuk ujian itu ada di modul, untuk kuasnya ada di modul. Ya, jadi Bapak-Ibu, silahkan pelajari modulnya. Ini adalah untuk modus tutorial online, ataupun tutorial tatap muka yang biasa. Artinya, tugasnya itu ada di 3, 5, dan 7. Ada nanti bentuk tutorial, yang tugasnya itu di setiap sesi ada. Ini untuk yang mata kuliah-mata kuliah selain yang 7 mata kuliah tadi. Jadi ada tugas-tugasnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita lihat Bapak-Ibu, kita lebih perjelas lagi, ini ada tuton yang seperti biasa. Tuton yang mata kuliah Bahasa Indonesia, mata kuliah, misalnya ada mata kuliah pendidikan lingkungan hidup, misalnya atau pendidikan matematik 1, pendidikan matematik 2. Tutonnya seperti ini. Sesi 1 sampai sesi 8, tugas 1-nya di sesi 3, tugas 2-nya sesi 5, tugas 6-nya di sesi 7. Seperti ini ya Bapak-Ibu ya. Nah, ini untuk yang tuton yang biasa. Artinya tuton yang bukan PKM dan PKP. Bagi Bapak-Ibu yang sipas non-TTM, atau sipas atau Bapak-Ibu yang mengulang mata kuliah PKM dan PKP, nanti bentuk tutorialnya ada tuweb-nya. Nah, sekali lagi Bapak-Ibu, bagi yang Bapak-Ibu mengikuti PKM dan PKP secara online atau tutorial online, itu Bapak-Ibu ada tutorial webinar-nya. Jadi tidak semuanya asinkronus seperti ini, jadi ada tuweb-nya. Di sesi 1 ada tuweb, di sesi 3 ada tuweb, di sesi 6 ada tuweb, di sesi 7 ada tuweb. Jadwalnya kapan? Link-nya di mana? Ada di e-learning-nya. Jadwalnya kapan? Silahkan didiskusikan dengan tutornya. Nanti tutornya akan memberikan jadwal. Ini tuweb-nya, hari apa, dan lain sebagainya. Jadi, bagi Bapak-Ibu yang semester ini, ada PKM dan PKP secara online, secara tutorial online, maka harus diperhatikan ada tuweb-nya. Dan ini harus dilakukan, harus dilakukan tuweb-nya, karena proses praktiknya nanti, penjelasan lebih runtutnya ada di para tutor. Ini ya Bapak-Ibu perbedaannya yang kita bisa lihat. Yang tutun biasa tidak ada tuweb-nya, sedangkan yang PKM itu ada tuweb-nya. Di sesi 1, 3, 6, dan 7. Nah, kembali lagi Bapak-Ibu, biasa mahasiswa itu menanyakan, sering menanyakan, nilai akhir saya kok nilainya C, kok nilainya D, dari mana nilai itu? Ini untuk kontribusi nilai untuk yang tutun, Bapak-Ibu. Yang tutun biasa nih, yang ada 3 tugas, kemudian ada diskusi, jadi 20% nilai kehadiran, 30% nilai diskusi, dan 50% dari nilai tugas tutorial. Nilai kehadirannya dihitung 10, dihitung 100 ya, kalau misalnya mengikuti seluruhnya 8 sesi, maka sudah nabung tuh nilainya 20. Diskusi dari misalnya nilainya 90, 80, diambil 30% ya, kemudian tugasnya diambil 50% ya, sehingga menjadi 100% utuh nilai tutorial. Nilai tutun berkontribusi terhadap nilai mata kuliah, apabila nilai uasnya, nilai akhirnya itu lebih besar, atau sama dengan 30%, dan nilai tutun lebih besar dari nilai uas. Kontribusi nilai tutun, tadi sudah disampaikan, kontribusinya 30%, nilai tutun hanya berlaku untuk satu semester, atau semester berjalan, jadi tidak bisa ditabung. Sekarang misalnya semester ini tutunnya nilainya 100, tapi karena tidak ikut ujian, Bapak Ibu semester depannya tidak ikut tutun, karena sudah menganggapnya ada 100 itu. Nah 100 itu tidak berkontribusi ke semester berikutnya, karena berlakunya hanya di semester berjalan. Nah ada simulasinya tuh Bapak Ibu. Jika nilai uas Bapak Ibu 25, nilai tutunnya 95, maka nilai akhirnya 25. Kita lihat ya. Berarti nilai tutun ini tidak berkontribusi. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Kalau nilai uas Bapak Ibu kurang dari 30, ini dicontohkan ya, dimisalkan adalah 25. Maka nilai akhirnya tetap 25. Artinya kalau 25 sudah pasti E Bapak Ibu ya. Sudah pasti E. Nah, untuk yang selanjutnya ini simulasinya yang kedua, dia nilai uasnya 40. Nilai tutunnya 85. Maka 40 dikali 70 persen, ditambah 85 kali 30 persen. Hasil akhirnya 53,5. Nah, ini yang saya sebutkan kenapa harus ikut tutun. Kalau nilai uas saja, bayangkan nilainya 40 Bapak Ibu. Kalau 40 itu nilainya D. Tapi karena ikut tutun, ini bisa jadi nilainya C. Atau mungkin kalau yang mata kuliah sulit, ini sudah jadi B, 53 itu. Maka gunanya tutorial online itu ketika nilai uasnya kita kecil atau pas-pasan, di antara rentan 30-40, itu ada kontribusi nilai dari tutun, dari TMK, apakah itu dari tutorial tetap muka. Nah, itu yang saya sampaikan kenapa harus mengikuti tutun. Sebaliknya nih, nilai uasnya nih udah maksimal nih, atau besar 70, nilai tutunnya 65. Ya udah, yang diambil adalah nilai uas, nilai yang paling besarnya. Jadi tidak berlaku lagi, ini 70, ini 30 persen, ini dikalinya 0 persen justru. Kenapa ini kontribusinya seperti ini. Jadi sekali lagi Bapak-Ibu, untuk yang tutun, baik tutun, TMK, ataupun TTM, tetap yang menjadi kontribusi yang paling besarnya itu adalah nilai uasnya. Ya, Bapak-Ibu ya. Jadi, kalau begitu, ngapain ikut tutun? Nah, kalau ngapain ikut tutun? Kalau tidak berkontribusi, ngapain ikut tutun? Nah, sekarang kalau tidak ikut tutun, Bapak-Ibu, mau belajarnya dari mana? Mau dari modul saja? Silahkan. Apakah yakin dibaca? Nah, minimal kalau ikut tutun, Bapak-Ibu kan ada tugas. Bapak-Ibu minimal baca modulnya. Kenapa? Karena uas, sumbernya di modul. Jadi harusnya berbanding lurus tuh. kemampuan pada saat tutorial online dengan hasil uasnya harusnya idealnya adalah berbanding lurus. Jadi kalau tutunnya bagus, ya uasnya juga bagus. Jadi, Bapak-Ibu, ini sebagai simulasi bagaimana kontribusi penilaian terhadap perhitungan dari tutun ataupun tutorial. tetap muka. Selanjutnya, Bapak-Ibu, mungkin ya di sini juga bagi Bapak-Ibu yang, yang, semester ini, di semester delapan, ada yang mengikuti, atau ada yang, karya ilmiah ya, ada yang meregistrasi mata kuliah karya ilmiah. Ini bagi Bapak-Ibu mahasiswa baru mungkin belum, belum sampai ke sini. Tapi ini materi saya sampaikan untuk Bapak-Ibu yang di semester delapan. Jadi Bapak-Ibu yang mengontrak mata kuliah karya ilmiah sekarang ini wajib lulus. Sekali lagi saya sampaikan tadi wajib lulus dengan proses pembimbingan. Jadi wajib masuk ke e-learning ya, untuk yang mata kuliah karya ilmiah ini. Nah, jadi mata kuliah karya ilmiah ini, bersatu dengan mata kuliah PKP. Khusus WGSD, PKP untuk prodi yang lain, mungkin ada yang tugas air program untuk yang WGSD, itu bersatu dengan PKP. Nah, mata kuliah karya ilmiah ini, belum wajib publikasi artikel ilmiah, mahasiswa yang belum pernah publikasi ilmiah itu wajib seperti ini teman-teman. Jadi, boleh bisa pilihannya antara dua. Satu, ikut kegiatan karil, artinya ikut bimbingan. Kedua, bagi mahasiswa yang sudah publikasi, tapi selama menjadi mahasiswa, itu nanti tinggal menguploadkan aja linknya. Nah, jadi ada dua pilihan untuk karil ini, untuk sekarang ini ya. Pertama, yang belum pernah publikasi berarti wajib bimbingan karil. Nah, di sini ada kata-kata, mengikuti bimbingan karil, melalui belajar mandiri, tugas bimbingan yang dilakukan, melalui tutorial webinar, web, dan tutorial online. Jadi, masuk ke tutorial online. Selanjutnya, Bapak Ibu nanti harus menghasilkan, mengunggah satu artikel ilmiah, bebas plagiasi, dan memenuhi ketentuan dari UT. Nah, ini kebanyakan 99 persen mahasiswa UT, itu ikut kegiatan karya ilmiah ini. Artinya, ikut masuk ke dalam e-learning. Ada sekitar 0, sekian persen, yang pada saat menjadi mahasiswa, mahasiswa itu sudah upload karya ilmiah. Apakah itu karya ilmiah di prosiding, atau di seminar. Bukan ikut seminar, tapi kita mempublikasikannya di seminar, sehingga adanya prosiding. Kemudian di jurnal, selama menjadi mahasiswa UT, silahkan bisa. Biasanya bagi Bapak Ibu Guru, yang sudah lama misalnya di sekolah, sudah menghasilkan karil, di upload di jurnal, itu silahkan bisa diklaim untuk meluluskan mata kuliah karil. Tapi syaratnya harus sebagai, sudah menjadi mahasiswa. Jadi kalau masuknya 2023, maka karil yang diakuinya itu tahun 2023-2024. Kalau 2022 berarti tidak. Jadi selama menjadi mahasiswa di UT, untuk yang karil. Nah, penulisan karil ini, sesuai dengan kaidah karya ilmiah, ada panduannya, ketika kita masuk ke ada panduannya, memuat kurang-kurangnya 10 referensi, dengan minimal 5 artikel, kemudian bebas pelagiasi. Nah, bebas pelagiasi itu ada ketentuannya, itu harus di bawah 30% similaritasnya. Ya, harus di bawah 30% similaritasnya. Apa sih similaritas itu? Jadi kalau Bapak Ibu, kalau ada tugas atau artikel itu 10, lembar, maka Bapak Ibu boleh sama persis dengan yang ada di internet atau ada di buku, paling banyak adalah 3 lembar. Sisanya berarti harus menggunakan kata atau kalimat yang tidak sama persis dari buku atau dari internet. Nah, itu ya nanti ada proses pimpinannya. Jadi, syaratnya lulus itu ketika pelagiasinya di bawah 30% dan nilainya di atas 75%. Nah, untuk yang karil, bimbingannya sama Bapak Ibu, 8 sesi, tapi bentuknya adalah kegiatan belajar. Ada tuwebnya, di tuwebnya di sesi 2, sesi 4, sesi 6, dan sesi 7. Nah, untuk yang karil, nanti di setiap sesi itu ada kegiatan belajarnya, ada tugasnya juga. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi, ada tugas, ada kegiatan webinarnya. Nanti dibimbing satu kelas karir itu, satu kelas karir itu nanti ada maksimal 15 mahasiswa dan ada satu dosen atau satu tutor. Jadi, dibimbingnya tidak banyak-banyak. Maksimal nanti satu kelas itu 15. Jadi, Bapak Ibu bisa bimbingan dengan tutornya. Nah, harapan ya Bapak Ibu nanti ketika karir ini, Bapak Ibu buat grup dengan tutornya. Jadi, tutornya pun biasanya akan menyampaikan nomernya, Bapak Ibu silahkan berdiskusi di sana. Takutnya, misalnya, supaya lebih lancar, silahkan. Nah, tapi jangan juga memaksa untuk kita menteror dosennya atau tutornya untuk meluluskan kita kalau misalnya kita secara, ya dalam tanda kutip ya, secara hasilnya, similaritasnya di atas 30, kemudian kita tidak ikut bimbingan, memaksakan tutor untuk lulus juga. Itu tidak bisa. Itu tidak baik juga, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu silahkan ikuti ketika ada masalah, misalnya tutornya tidak aktif dan lain sebagainya, hubungi saya. Tadi sudah saya sampaikan nomor saya, email saya, silahkan. Jadi, kalau misalnya, Pak, kelas ini karirnya tidak aktif, salam bisa ditindaklanjuti dan lain sebagainya, silahkan. Biasanya di setiap tutorial online itu ada email kaprodi juga atau di email prodi juga ya, mobil prodi atau email saya juga tercantum di sana. Jadi, silahkan ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk yang karir. Secara detailnya, Bapak Ibu, ya nanti pada saat tutorial online. Tapi, di sini saya ingatkan bahwa karir ini tidak hanya two-tone, tapi ada two-web-nya juga. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu, supaya bisa lulus, nanti nih, setelah selesai perkuliahan, pembelajaran selama 9 semester, di PGC 9 semester, bisa lulus itu ketika lulus semua mata kuliah yang dipersyaratkan tanpa nilai E. Lulus semua mata kuliah yang dipersyaratkan tanpa nilai E. Kemudian, lulus tugas akhir program atau TAP dengan lulus minimal C, nilainya C, IPK-nya minimal 2,0, kemudian nilai minimal B untuk mata kuliah PKM dan PKP, mahasiswa tidak sedang melakukan registrasi mata kuliah, kemudian lulus mata kuliah karir, kecuali mahasiswa yang lulus TAP atau PKP sebelum masa 2022-2023. Nah, artinya, Bapak Ibu, simpelnya, Bapak Ibu harus ada keterangan lulus di setiap LKM-nya. ada keterangan LL, lulus. Nah, jadi tidak ada nilai E, TAP-nya minimal C, jadi kalau TAP-nya misalnya C, min saja. Ada nggak nilai C min? Nggak ya, misalnya. Atau nilainya misalnya D, misalnya. Nah, ini berarti TAP-nya nggak bisa lulus. Atau PKP atau PKM misalnya, nilainya B min saja. Ada min-nya, maka nggak bisa lulus. Ya, jadi silahkan. Tapi, jika Bapak Ibu misalnya kurang, apa, saya tidak mau lulus, misalnya tidak mau lulus dengan IPK 2,0. Atau misalnya IPK-nya 2,9 misalnya ya, 95 misalnya. Misalnya. Bapak Ibu itu di akhir itu 2,95 pada saat pengumuman di semester 9 itu, pengumuman nilai. Apakah mau lulus dengan 2,9? Silahkan. Berarti tidak perlu registrasi mata kuliah yang nilainya misalnya kecil, nilainya D, atau nilainya C misalnya. Silahkan registrasi untuk memperbaiki IPK. Tapi, jika Bapak Ibu tidak memperbaiki IPK, maka otomatis nanti akan terjaring judisium dengan IPK yang ada. Jadi, Bapak Ibu harus di semester akhir pun harus aware dengan IPK-nya. Harus peduli dengan IPK-nya berapa. Jangan sampai banyak kejadian kasus IPK-nya 2,5 merasa tidak mengecek lagi, tiba-tiba dia judisium dengan IPK 2,5 sedangkan dia pengennya masih pengen memperbaiki. Kalau sudah keluar judisium apalagi keluar ijazahnya, maka tidak bisa lagi mengulang lagi. Harus kuliah lagi, proses lagi, dan lain sebagainya. Jadi, selama Bapak Ibu misalnya tidak sesuai dengan target, Bapak Ibu kan mungkin memiliki target karena ingin P3K, ingin PNS, dan lain sebagainya. IPK-nya harus besar, harus 3,0 misalnya minimalnya. Maka ketika di akhir IPK-nya kita kecil, maka Bapak Ibu bisa memperbaiki nilai-nilai yang misalnya D, C, misalnya seperti itu bisa registrasi ulang, atau registrasi metakiliah ulang. Begitu ya Bapak Ibu untuk di akhir, untuk nanti bisa lulus. Penjelasan saya mungkin cukup seperti itu dulu untuk sesi ini, untuk sesi ini, nanti sesi berikutnya ini kita akan tanya-jawab, mudah-mudahan teman-teman di sini silahkan bertanya, bisa melalui chat, atau misalnya bisa langsung, tentunya Bapak Ibu bisa ya, bisa beberapa tadi, bisa lewat chat, atau bisa langsung. mungkin itu dari saya Mbak Uliya ya, terkait Ibu Uliya terkait dengan penjelasan awal di kegiatan ngopi pada pagi hari ini. Saya kembalikan ke Ibu Uliya, silahkan. Terima kasih Bapak Alvin atas penampakannya ya. Oke, di sini yang mau bertanya sepertinya sudah banyak sekali, mungkin nanti beberapa dulu ya Pak. Dari yang ada di chat, saya coba untuk ini. Ini ada yang bertanya, mungkin bisa nanti langsung di... Ya, ini yang raise hand benar mau bertanya kan Bapak Ibu ya, takutnya. Kepencet aja atau itu. Kepencet atau mengatakan bahwa hadir aja. Kita coba dulu ya Mbak Uliya, silahkan. Kita ini aja ya, karena ini ngobrol ya, jadi nggak perlu terlalu ini ya, terlalu formal ya Mbak Uliya ya, mungkin ini dulu nih yang dari chat dulu ya Pak Alvin. Ya boleh. Pak mau tanya kalau untuk PKP itu kan ada tuwebnya, adakah biaya tambahannya seperti itu? Dari Ibu Nur Fitriana. Baik. Boleh langsung dijawab saja. Baik. Bapak Ibu, tidak ada tambahan biaya apapun. Baik. jadi namanya sistem kuliah UKT tidak ada misalnya ketika ada tuweb, nambah tuweb, nggak ada. Jadi silahkan Bapak Ibu ketika ada tuweb, ya ikuti karena tutornya nanti dari UTE. Tidak ada biaya tambahan untuk tutorial. Jadi kalau ada ada yang misalnya ada yang minta untuk tutorial Bapak Ibu sampaikan bahwa dari penjelasan dari Prodi bahwa tidak ada tambahan biaya untuk tutorial dan lain sebagainya. Jadi saya tekankan Bapak Ibu sudah 1,7 ataupun misalnya ada yang 1,7 ada yang mungkin 2,2 juta misalnya untuk yang si pas penuh misalnya itu udah semuanya include termasuk modul, termasuk tutorial, dan sebagainya. Jadi tidak ada Mbak Uliya ya. Lagi Prodi tidak bertanggung jawab terkait dengan adanya penghutan atau adanya pembayaran di luar LIB ya. Yang jelas Bapak Ibu harus berdasarkan LIB. LIB itu berarti lembar informasi pembayaran. Oke, disitu ya. Silahkan. Oke, ada pertanyaan dari Kiki Nur Komaladewi. Saya mau bertanya mengenai praktikum IPA DSD, apakah laporannya harus menyediakan video atau gambar saat praktik atau tidak seperti itu? Baik. Pada saat praktikum IPA baik yang tatap muka ataupun yang tuton itu nanti ada penjelasan tugasnya. Apakah itu video ataupun itu proses foto atau gambar. jadi pasti harus ada karena bentuknya praktik pasti harus ada video. Misalnya yang di praktikum IPA yang satu misalnya terkait dengan biologinya misalnya ya maka ada rekamannya silahkan direkam kemudian nanti di upload. Di uploadnya tidak videonya di upload langsung ke tutorialnya nanti ada penjelasannya. Jadi dimasukkan ke Google Drive atau ke Youtube nah linknya itu yang disampaikan di tugasnya nah untuk di laporannya tentunya ada foto ada link dan lain sebagainya jadi Bapak Ibu silahkan nanti untuk proses praktiknya itu dilakukan dokumentasi baik itu video ataupun foto tapi sarannya sih harusnya video supaya ketika video kan nanti bisa diambil gambarnya ketika foto disuruhnya video nanti agak susah juga gitu ya jadi silahkan Bapak Ibu bisa untuk praktikumnya bisa menggunakan video begitu Bu Lya oke satu lagi dari chat nanti kita baru ke Rice Hand sepertinya kita banyakin dulu di chat dulu Bu Lya supaya ya sepertinya banyak betul dari Dista Adolfina ingin bertanya khusus untuk mahasiswa yang program ulang karil apakah karil yang sudah pernah dipublikasi bisa digunakan kembali atau tidak oke baik bagi yang mengulang karil apakah bisa menggunakan apa bahan atau artikel yang sebelumnya itu bisa silahkan saja silahkan saja bisa tapi tetap harus bimbingan jadi tentukan karil itu punya data misalnya datanya itu dari PKP kebanyakan itu BGSD datanya dari PKP nah itu bisa menggunakan yang tahun yang lalu untuk yang karil jadi tidak tidak harus untuk yang melakukan penelitian lagi sudah melakukan penelitiannya nah sekarang tinggal dilaporkan melalui karil itu silahkan saja kalau misalnya mau baru silahkan yang penting karil ini adalah satu bebas plagiasi yang kedua tentunya dengan sesuai dengan template yang ada nah saya tunjukkan saya akan tunjukkan sebentar kita akan tunjukkan dimana sih karil itu menjadi apa ya menjadi dimana letak biasanya banyak kekeliruan atau kesalahan dari mahasiswa saya akan tunjukkan sebentar saya belum share screen ya sebentar ya nanti kalau sudah dibuka oke sudah terlihat ya Bu Uliya ya nah ini sudah ya Bu Uliya pun apa mungkin salah satu dosen karil juga nanti mungkin Bu Uliya juga akan membimbing Bapak Ibu salah satunya disini nah yang dikatakan tadi harus bebas plagiasi atau similaritas itu adalah disini Bapak Ibu nih ada keterangan 42% ini nah ini harus minimal atau jangan lebih dari 30% artinya apa artinya yang kita tulis seperti ini Bapak Ibu ya tulis ini itu tidak sama tidak boleh sama persis ada di internet atau di buku ini contoh ini ya nomor 28 ini sama sama ada di internet nomor 30 juga sama di internet nah ini yang 12 aja nih ini berarti kopas dari internet bahkan kita bisa tahu ya di nomor 12 ini berarti di jurnal disini ya ada di internetnya source-nya ada disini nah jadi kalau Bapak Ibu asal kopas maka akan terlihat disini ya jadi akan terlihat jenis apa jenis katanya yang kopasnya itu dimana nah supaya tidak supaya tidak terindikasi plagiatnya itu bisa mengurangi ya mengurangi similaritasnya itu Bapak Ibu bisa menggunakan parafrase ya bisa menggunakan parafrase atau mengutipnya bukan mengutip langsung mengelainkan mengutip secara tidak langsung seperti ini ya Bapak Ibu ini contohnya seperti ini nah ada juga mahasiswa yang dalam tanda kutip mungkin culas eh curang menambahkan huruf I di setiap akhir kata ini dalam penelitian dan huruf I tadi diganti dengan warna putih nah itu pun nanti akan ketahuan akan ada ini flag nah disini flagnya nah nanti di setiap akhir itu akan ada merah-merah juga sama gitu Bapak Ibu ya nah jadi tetap jangan mengakali sistem tapi kita harus menyesuaikan dengan sistem berarti kalau gitu kita harus mengganti setiap tiga kata itu baru tidak plagiasi tapi yang paling penting adalah harusnya adalah menggunakan parafrase atau bentuk lain dari kalimat yang kita tulis misalnya gitu ya nah jadi boleh bisa lulus itu kalau similitasnya itu kurang dari tiga puluh nah yang jadi masalah adalah kenapa yang banyak yang lulus kemarin tadi biasanya di atas tiga puluh mungkin tadi yang bertanya yang mengulang mungkin kemarin plagiasinya di atas tiga puluh saya yakin begitu Mbak Uliya penjelasannya oke baik oke nah ini sepertinya juga banyak mahasiswa baru yang menanyakan bagaimana sih caranya untuk tutun itu apakah harus dibuka setiap hari atau harus seperti apa mungkin bisa dijelaskan itu Alvin terkait juga masalah belum dapat modul saya harus bagaimana mungkin itu baik 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 saya akan buka dulu e-learning ini tidak langsung saya buka kelas saya dulu Bapak Ibu yang lain mungkin bisa sambil disimak supaya nanti tidak terjadi double pertanyaan terutama khusus untuk yang baru dan mengikuti tutorial online Bapak Ibu bisa disimak bagaimana caranya mengerjakan tutun itu ataukah harus setiap hari dibuka karena tadi kayaknya ada yang bingung juga saya hari ini ada dua mata kuliah saya harus bagaimana untuk tutun oke siap baik ya sebentar kita share screen oke oke ini nanti bentuknya seperti ini Bapak Ibu nanti sebentar ini tampilan saya ini kelas kelas saya yang ada ada empat kelas sebenarnya ini bukan kelas saya ini ada empat satu dua tiga empat kelas saya mengampung pendidikan bahasa Indonesia Bapak Ibu nanti pun ketika masuk ketika masuk ke tutun saya sebetulnya harus ini dulu harusnya log out dulu biar tampil nah ini ya Bapak Ibu bisa login ini menggunakan akunnya Bapak Ibu sendiri itu bisa menggunakan akun e-campus ataupun misalnya yang belum bisa aktifasi kalau belum bisa bisa tanya ke MyUT silahkan saya yakin Bapak Ibu sudah tadi kan sudah sudah mulai Bapak Ibu tinggal login nanti akan tampilan pertamanya seperti ini nanti akan ada kelas-kelasnya misalnya ada dua mata kuliah yang tutun berarti akan ada dua kelas di sini pilih salah satu nah Bapak Ibu yang pertama adalah baca dulu pendahuluannya nanti ada email tutornya ada sapaan kaprodinya dan lain sebagainya pokoknya di sini ada penjelasan terkait dengan BMP yang digunakan dan lain sebagainya di sini ada ya penjelasannya nah Bapak Ibu bisa untuk yang pertama kali yang sudah bisa masuk sekarang bisa forum perkenalan di sini misalnya sampaikan silahkan hai salam kenal saya siapa sebutkan nama silahkan dari forum perkenalannya nah kemudian juga di sini ada tata tertib ada ratnya rancak aktivitas tutorialnya bisa di download atau bisa dilihat apa ratnya kenapa ini sih rat digunakan pendidikan bahasa Indonesia ini misalnya ini untuk mengetahui bahwa di satu sesi itu misalnya sesi satu pokok bahasan mana sih yang akan dibahas oh ini berarti hakikat bahasa nanti yang dibaca berarti modul yang hakikat bahasa nah itu ratnya di sini berarti kita harus lihat ratnya kenapa ini sebagai acuan kita membaca modul silahkan ini menjelaskan ciri-ciri berarti ini yang akan nanti muncul pertanyaan-pertanyaan ini yang akan muncul bisa jadi diuas hakikat dari bahasa itu apa dan lain-lain nah itu pertama Bapak Ibu dondo dulu rat dan satnya ya rancangan aktivitas tutorialnya nah nanti di tanggal 8 Bapak Ibu masuk ke sesi 1 klik Bapak Ibu sesi 1 di sini klik sesi 1 kemudian baca penjelasannya di sini dan jangan lupa karena tadi ada proses ada penilaian terkini kehadiran di sesi 1 itu ada kehadiran klik kehadiran kemudian klik hadir submit oke ya Bapak Ibu ya udah tuh berarti nanti tinggal kembali lagi ke sesi 1 oke ya jadi jangan lupa klik kehadiran dulu keduanya Bapak Ibu klik materi inisiasinya ini materi inisiasinya di klik bisa di download bisa dibaca ini penjelasan hakikat bahasa dan lain sebagainya Bapak Ibu pelajari kemudian Bapak Ibu masuk ke diskusi klik diskusi ini ada pertanyaan dalam berbahasa Indonesia harus memperhatikan dan lain sebagainya Bapak Ibu tinggal klik di sini jawab menurut saya dari hasil membaca modul dan lain sebagainya sampaikan di sini Bapak Ibu klik post to forum selesai Bapak Ibu tuh sesi 1 udah selesai tuh tugas kita jadi tugas kita kehadiran membaca materi inisiasi dan tentunya membaca modul dan diskusi di tanggal 8 sampai tanggal berapa tanggal 14 berarti bukannya di jadwal sampai tanggal 21 misalnya atau tadi tanggal berapa tadi tuh untuk yang saya lupa lagi sebentar saya cek sampai tanggal berapa sampai tanggal 21 betul sampai tanggal 21 nah tadi yang saya sampaikan kalau bisa di awal-awal dan itu dilakukan cukup sekali jadi tidak tidak tiap hari jadi diantara satu minggu itu diantara tanggal 8 sampai tanggal 14 itu Bapak Ibu bisa memilih waktunya kapan mau hari Senin Selasa Rabu tapi usahakan di dalam satu minggu itu ya jadi cukup klik hadiran membaca materi inisiasi tentunya membaca materi inisiasi itu juga membaca modulnya modul 1 tentunya hakikat bahasa jadi jangan sampai Bapak Ibu hanya membaca di tuton saja tambah juga referensinya di modulnya kan tadi disampaikan modulnya ada di modul BMP 410 09 Bapak Ibu silahkan kebetulan ini gak ada quiznya silahkan kerjakan quiznya dan quiz sebenarnya untuk soal latihan kemudian disini ada ada yang hijau nanti yang mungkin ini jangan khawatir kalau misalnya Bapak Ibu gak hijau semua pun gak jadi masalah gak akan mempengaruhi kenilai ini jangan risau terkait dengan ini hijau ini gak hijau gimana caranya supaya hijau semua gak hijau semua pun gak apa-apa yang penting Bapak Ibu klik kehadiran kemudian ngisi diskusi begitu pun sama di sesi 2 sesi 2 mulai tanggal 15 sama isi kehadiran baca nanti disini diskusi tapi ada perbedaan di diskusi 3 diskusi 3 ada tugas tugasnya harus di download tugasnya harus di download dilihat tugasnya apa tinggal dibaca apa tugasnya kemudian nanti di upload cara uploadnya gimana klik tugas kemudian disini nanti karena ini saya tampilannya adalah tampilan tutor kalau di mahasiswa disini ada tampilannya upload tugas silahkan upload tugasnya berbentuk file silahkan di upload sudah selesai 4 begitu pun sama 4 dan 5 sama semuanya jadi pembelajarannya adalah menggunakan e-learning itu seperti ini jadi LMS asinkronis jadi tidak ada kegiatan tuwebnya tidak ada kegiatan tuwebnya untuk mata kuliah yang selain PKM dan PKP karil kalau ada PKM mata kuliah PKM PKP karil maka di dalam sini nanti ada tuwebnya itu ya Bapak Ibu jadi tampilannya seperti ini di tutunnya nah jadi silahkan Bapak Ibu bisa ikuti jadi kesederhananya kita kayak main ya mungkin main Facebook tapi ini main Facebooknya belajar gitu belajar kita materi inisiasi kita diskusi ketika diskusi di sini jangan hanya sekali tadi boleh berkali-kali boleh menanggapi boleh menjawab pernyataan dari teman dan lain sebagainya ya jadi silahkan Bapak Ibu bisa mengikutinya dengan baik tentunya ketika diskusi jangan asal kopas dari internet ya diskusi menggunakan kalimat sendiri kalau ada referensi buku buku referensinya ditampilkan ya jadi begitu ya Bapak Ibu untuk yang apa yang tuton karir tapi ada bedanya juga Bapak Ibu saya tunjukkan sebentar ya bagi Bapak Ibu yang misalnya misalnya PKP nih misalnya yang PKP yang PKP itu ada sama ya ada materi inisiasi ada diskusi ada tugas dan ada jadwal linknya nah disini ada jadwal dan link pembelajaran sinkronusnya atau tuwepnya nanti akan disampaikan disini link tuwepnya nah Bapak Ibu tinggal klik nanti masuk ke Microsoft Teams maka yang harus dipersiapkan jika Bapak Ibu menggunakan handphone ya menggunakan HP maka harus di download Microsoft Teams atau Zoomnya gitu ya sudah harus makanya di handphone itu jangan hiburan aja Bapak Ibu jangan game aja ya tapi harus ada Zoom harus ada aplikasi Microsoft Teams ya nah biasanya di grup-grup kita di grup PGSD disini juga mungkin ada pengurus himpunan PGSD juga ya disini ada Pak Mahatub mungkin disini hadir juga ya nah nanti kan disana juga akan informasikan nih Bapak Ibu harus punya apa di handphonenya harus mendownload aplikasi Microsoft Teams apalagi Bapak Ibu yang mengikuti tuweb di UT daerah biasanya yang tuweb di UT daerah menggunakan pasti ya menggunakan Microsoft Teams nah gitu ya Bapak Ibu ya jadi sama untuk yang karil pun sama nanti ada tuwebnya tetap ininya dilakukan jadi setiap langkah-langkah ini itu di klik kemudian dilakukan gitu seperti itu baik begitu Bu Uliya oke baik begitu saya juga sambil jawabin yang dari chat ya Bapak Al-Fidnya mungkin ini ada satu pertanyaan juga nih dari UT Medan Bapak eh Bu Juliante apakah setiap membuat video PKM harus ada supervisor atau kepala sekolah yang teribat atau tidak seperti itu baik setelah supervisor ini oke baik karena ada yang bertanya terkait dengan PKM kita buka yang PKM oke baik sambil menunggu Bapak Alvin ya Bapak Ibu jangan bingung kalau e-learningnya belum bisa dibuka karena memang tanggal 8 nanti ya sepertinya baru bisa dilaksanakan jadi yang belum bisa dibuka bisa nanti ditunggu sampai tanggal 8 sambil ini untuk pertanyaan yang PKM mohon disimak karena ini terkait dengan supervisor termasuk nanti yang PKP dan PKM supervisor itu harus siapa apakah harus kepala sekolah atau boleh siapa nah ini akan dijelaskan Bapak Alvin baik ya baik Bapak Ibu untuk yang PKM ya apa sih PKM ya PKM itu merupakan mata kuliah yang inti untuk melihat bahwa kita itu bagaimana dalam proses mengajar nah tentu banyak mata kuliah banyak melakukan praktik tentunya kan dengan Bapak Ibu sekarang masuk ke PGSD berarti Bapak Ibu sudah menjadi guru berarti sudah punya kelas nah bagaimana yang misalnya yang gak punya kelas misalnya yang saya semester ini saya libur dulu tidak mengajar dan lain sebagainya sebelumnya jadi guru silahkan Bapak Ibu mencari sekolah mencari sekolah untuk melakukan proses praktik ini nah proses praktik PKM ini tentunya untuk yang praton atau tutorial online tentu di e-learning ada juga yang kalau yang tatap muka berarti nanti ada dosen ada tutornya yang datang ke sekolahnya gitu ya nah pembelajarannya dilakukan oleh secara sinkronus secara langsung dan asinkronus tadi sudah saya jelaskan kemudian melibatkan dua supervisor atau dua pembimbing pembimbing pertama tentu adalah dosen atau tutornya yang kedua adalah nanti ada pembimbingan di sekolah jadi ada apakah itu teman sejawat boleh gitu ya jadi ini ya teman-teman ya jadi boleh teman sejawat atau sebentar ya yang ini ya boleh teman sejawat tapi harus minimal boleh kepala sekolah boleh guru sudah S1 memiliki pengalaman mengajar minimal tiga tahun bersedia memberikan masukan terkait dengan praktik jadi supervisor dua itu atau pembimbing yang kedua itu adalah teman guru kita di sekolah kan saya kita menganggapnya nih kita ada Bapak Ibu sudah ada di sekolah meminta guru yang senior untuk menjadi supervisor untuk menjadi bahan diskusi untuk menjadi teman diskusi ketika Bapak Ibu menyusun atau melakukan praktik ini nah ini ada syaratnya boleh kepala sekolah boleh guru berpendidikan minimal S1 memiliki pengalaman mengajar minimal tiga tahun dan bersedia memberikan masukan terkait dengan praktik seperti itu ya Bapak Ibu ya jadi silahkan Bapak Ibu sudah mencari supervisor kemudian supervisor itu yang dua itu bagaimana secara apa posisinya di UT nah tetap nanti Bapak Ibu harus melaporkan siapa supervisor dua termasuk di sana identitasnya NPWP-nya nomor rekening dan lain sebagainya berhubungan dengan pembayaran dari honorarium untuk supervisor dua bagi Bapak Ibu silahkan itu bisa diperhatikan nah tugasnya apa tugasnya tugasnya memberikan masukan atas rencana perbaikan pembelajaran dari siklus satu siklus dua ataupun misalnya kalau PKM berarti memberikan masukan di setiap pembelajaran nah tugas-tugas maaf ya tugas-tugasnya supervisor dua itu adalah memberikan refleksi menjadi teman diskusi pada saat ujian nanti memberikan penilaian pada saat ujian kemudian pertanyaannya bagaimana dengan videonya apakah harus ada harus ada supervisor duanya itu ya tentu tentu harus ada harus ada sebagai apa sebagai observer yang memberikan masukan tapi tidak harus masuk ke video gak perlu tapi yang jelas harus ada kenapa kan nanti yang memberikan masukan siapa ya gitu ya jadi pada saat membuat video itu membuat video pada saat pembelajaran PKM itu tentu harus ada observer atau supervisor dua itu untuk memberikan masukan begitu Bu Uliya untuk penjelasan lebih singkatnya nanti terkait dengan detailnya itu ada di kelas PKM begitu begitu Bu Uliya baik ada lagi ini sepertinya Pak kalau tidak aktifasi e-learning pada mata kuliah PKP bagaimana solusinya padahal batas aktifasi sudah tidak bisa oke kita tanya dulu apakah itu si pas semi atau si pas TTM oke nanti mungkin ya Pak Anggi ya bisa Pak Anggi apakah itu si pas semi atau si pas apa si pas TTM sambil menunggu Pak Anggi tadi ada yang kalau tugas di e-learning ditulis tangan atau diketik boleh ditulis tangan boleh diketik tapi yang ditulis tangan pastikan tulis tangannya kebaca ya Bapak Ibu ya boleh karena terutama untuk mata kuliah saya biasanya untuk matematika yang banyak rumusnya saya perbolehkan untuk ditulis tangan boleh tapi memfotonya juga Bapak Ibu untuk tugas mohon diperhatikan saat memfoto pastikan bahwa itu bisa terbaca seperti itu ini banyak pertanyaan juga Bu ya terkait dengan saya TMK atau 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 TUTON atau bagaimana ya jadi Bapak Ibu yang paling pertamanya adalah TUTON yang paling layer utamanya antara TUTON atau tutorial tetap muka berarti yang SIPAS non-TTM berarti TUTON yang SIPAS TTM berarti TUTON tetap muka ya SIPAS mohon maaf untuk yang SIPAS semi artinya ada tutorial tetap muka atau yang SIPAS non-TTM ada yang TUTON nah ini sama nah masalahnya ketika Bapak Ibu tidak aktifasi TUTON maka Bapak Ibu berhak masuk ke TMK tapi untuk yang sudah ikut TUTON itu Bapak Ibu tidak berhak masuk ke TMK karena nanti tidak akan masuk ke dalam peserta TMK jadi TMK itu bagi Bapak Ibu yang tidak ikut TUTON tidak ikut TTM ya atau TUEB nah masalahnya ada mata kuliah yang wajib tutorial tadi PKM PKP ya PKM PKP karil nah itu otomatis tidak perlu aktifasi Bapak Ibu tinggal masuk ke e-learningnya bagi Bapak Ibu yang SIPAS non-TTM berarti kalau misalnya layanan Bapak Ibu TUTON maka Bapak Ibu walaupun tidak aktifasi ketika Bapak Ibu ya ketika Bapak Ibu masuk ke mata kuliah PKM PKP karil itu sudah otomatis bisa masuk ya gitu ya ini suara saya sudah kenceng kan ya Mbak Uliya ya sudah sudah kenceng ya jadi gitu ya Bapak Ibu ya jadi TMK itu bagi Bapak Ibu yang tidak ikut TUTON tidak ikut tutorial tatap muka ya terus ini berarti Pak kalau sebentar ini saya ini lagi berarti kalau sudah TUTON tidak TMK iya kalau sudah TUTON tidak ikut TMK tidak ikut TTM sudah saja TUTON ya jadi pilih salah satu ya layanannya tidak boleh double ya tidak boleh dua begitu begitu Bapak Ibu ya sepertinya masih banyak yang bingung memang itu sih Pak Alvin ya di TMK dan TUTON ini kalau yang tatap muka bagaimana ya Pak ya baik oke yang tatap muka nanti kan Bapak Ibu masuk ada jadwalnya ya jadwal di UT daerahnya ada jadwal misalnya hari Sabtu Minggu datang ke sekolah atau ada yang TUEB juga nah nanti akan dijelaskan juga harus masuk ke si layar namanya ya namanya si layar nah itu harus sama ketika masukkan tugas dan lain-lain nah itu silahkan Bapak Ibu nanti bisa mengikutinya di UT daerah ya untuk yang TTM ya jadi tetap Bapak Ibu untuk yang TTM itu sifatnya sinkronus artinya satu waktu jadi harus apakah itu nanti harus di hari Sabtu atau di hari Minggu Bapak Ibu harus datang kalau yang TTM kalau yang TUEB berarti harus seperti ini Zoom seperti ini atau Microsoft Teams seperti ini dan waktunya jadwalnya sudah ditentukan satu mata kuliahnya dua jam ya dua jam berarti 120 menit begitu Bu ya baik baik mungkin kita kasih kesempatan untuk yang baik yang langsung ya silahkan yang pertama yang pertama dari Ibu Ibu Sif Miwati masih mau bertanya atau silahkan Ibu atau hanya terpencet saja sepertinya tidak Bapak Andi oh ini Bapak apa siapa Andi Alia Rezeki Syafaat apakah ingin bertanya atau hanya terpencet saja untuk raise handnya tidak ada jawaban juga ini ada Bapak Roneldy apakah ingin bertanya atau hanya terpencet raise hand saja soalnya beberapa ini sepertinya terpencet sambil menunggu jawaban ini ya Bapak Alvin mohon maaf izin bertanya untuk mengecek apakah kita sudah klik kesediaan mengikuti tutun bagaimana ya Pak karena saya coba klik di help desk my ut jawabannya terjadi kesalahan dan batas waktu habis oke bagi Bapak Ibu yang mengecek apakah aktifasi tutun atau enggak ya pertamanya pasti kalau sudah aktifasi tutun itu akan ada email yang masuk apakah itu ke Google-nya atau ke e-campus-nya akan ada masuk aktifasi tutun karena harus di link-nya harus diaktifasi jadi Bapak Ibu ya sudah melakukan sudah seperti ini bentar saya share screen dulu ya oke sebentar nah sebentar nah Bapak Ibu sudah melakukan aktifasi seperti ini belum aktifasi kemudian Bapak Ibu memiliki continue masukkan name tanggal lahir bulan lahir tahun lahir email aktif dan nomor handphone atau nomor WA ya nah kalau Bapak Ibu sudah melakukan ini berarti sudah aktifasi kalau Bapak Ibu belum melakukan langkah ini berarti Bapak Ibu belum aktifasi gitu nah jangan khawatir bagi yang saat ini belum aktifasi ya Bapak Ibu masih ada kesempatan layanannya itu untuk membuka TMK TMK .ut .ac .id ya mohon maaf nah nanti Bapak Ibu masuk sebagai mahasiswa nanti ya nah silahkan nanti tinggal ada jadwalnya ada ada panduannya disini ya ada panduan TMK diklik aja panduan TMK nanti Bapak Ibu bisa buka panduan TMK nah untuk mahasiswa ada panduannya ini masuk NIM Sandinya tanggal lahir nah ini ada Bapak Ibu tinggal NIM yang masukkan Sandinya juga tinggal dimasuka nah ini caranya disini sudah ada Bapak Ibu nah karena apa ini harusnya sudah dibahas pada saat OSMB atau PKBJJ di UT Daerah tapi saya sampaikan Bapak Ibu bisa mengecek langsung di TMK UT ACID ada panduannya disana itu Bapak Ibu bisa ngecek sendiri ya Bapak Ibu ya yang jelas bagi Bapak Ibu yang tidak aktifasi tuton selain mata kuliah yang tujuh tadi ada TMKnya gitu ya yang tujuh tadi yang mana yang pembelajaran terpadu kelas rangkap bahasan kemasyarakatan olahraga PKM PKP kemudian praktikum dan selain karil maka ada TMKnya gitu ya silahkan Bapak Ibu bisa mengikutinya gitu Bu Uliah ya karena kita tidak bisa mengecek bahwa sudah aktifasi atau tidak mahasiswa tidak bisa mengecek karena kalau misalnya sudah bisa sudah aktifasi Bapak Ibu sudah bisa masuk ke e-learningnya hanya saja untuk yang sekarang sudah aktifasi pun memang belum bisa masuk ke tutonnya ya karena masih proses memasukkan nama Bapak Ibu ke kelas-kelasnya sekarang lagi proses begitu Bu Uliah oke baik Pak Abdillah apakah akan bertanya atau hanya Rai Scan ya seperti yang mau bertanya Bu Iin apakah ingin bertanya atau sebentar ini ada yang pertanyaan sambil menunggu yang yang langsung banyak yang tanya terkait dengan praktek mengajar diajarkan ditentukan nah nanti ada penjelasan di apa di e-learningnya di e-learningnya sendiri bahwa untuk mengajarnya itu disesuaikan dengan tempat praktiknya pertama terkait dengan kurikulum yang digunakan terkait dengan biasanya kalau SD kan sekarang sudah tematik ya berarti tidak tidak permata pelajaran jadi silahkan aja misalnya apakah itu bentuknya tematik dan lain-lain jadi yang penting buat RPP dan lain sebagainya gitu gitu ya jadi tidak ditentukan oleh tutornya justru itu ditentukan oleh kita sebagai guru yang mau melakukan praktek ya begitu bu ya tanyaan atau bapak yang bertanya tadi kemudian untuk aktifasi tuton apakah dilakukan setiap semester atau bagaimana ya cukup kalau aktifasi tuton cukup sekali selanjutnya adalah mengisi kesediaan tutor tuton kalau aktifasi cukup sekali tapi nanti ketika tuton itu tidak digunakan selama 3 bulan maka otomatis harus aktifasi ulang tapi kalau misalnya tiap semester digunakan itu tidak perlu gitu ya cool ya baik satu lagi ini sebelum sambil nunggu Pak mau bertanya saya ngambil paket Sipas non-TTM semester 1 BMP-nya 5 mat full tapi pas di e-learning hanya muncul 3 mat full itu seperti apa ya Pak Sipas non-TTM semester 1 Sipas non-TTM sepertinya tidak Sipas non-TTM coba dilihat karena untuk yang semester 1 itu harusnya Sipas semi Sipas non-TTM Sipas non-TTM itu biasanya mulai dari semester 2 semester 3 karena bentuknya RPL biasanya untuk Sipas yang non-TTM itu masuknya yang RPL tadi ada yang bertanya juga jika jadwal to web-nya bentrok saya harus seperti apa ya Pak bagaimana jika ada jadwal to web yang bentrok itu bagaimana ya Pak yang to web yang bentrok ya gak mungkin bentrok sih karena di UT daerah sudah pasti mata kuliahnya itu dengan mahasiswanya itu akan di set tidak akan bentrok gitu ya itu kalau misalnya yang bentrok itu bisa dikomunikasikan untuk yang to web bisa dikomunikasikan dengan UT daerahnya mungkin nanti akan dipindah salah satu karena untuk yang tidak mengulang biasanya kan sudah sesuai karena satu kelas berbarengan gitu nah begitu ya semanjutnya ini saya coba ini tapi tidak baik ini banyak yang terkait bertanya terkait dengan uas ya ada juga yang terkait dengan uas Bapak Ibu uas di UT itu sebenarnya saya share screen dulu sebentar oke ya let's kita lihat ke sini oke Bapak Ibu untuk uas itu defaultnya atau secara umum uas kita adalah ujian akhir semesternya itu ujian tetap muka itu yang apa ya yang kebanyakannya 80% 90% adalah ujian tetap muka ditunjukkan dengan jam ujian yang ada di katalog ya jam ujiannya bisa dilihat di sini 1.5 1.3 2.1 ya di jam ujiannya itu menunjukkan bahwa 1.5 berarti dia di hari pertama di hari Sabtu jam kelima serentak seluruh Indonesia untuk materiologi penelitian itu serempak 1.5 misalnya jam mulainya jam 3 maka jam 3 di di barat jam 4 di tengah jam 5 di timur gitu ya jadi serentak nah pada semester di 4 atau 5 semester ini kan ada yang namanya UAS dengan layanan UAS atau ujian online ada juga yang ujian THE atau take home exam nah Bapak Ibu itu tidak semua mata kuliah itu ujian online tidak semua itu THE tapi setiap semester memang ada yang THE ada yang ujian online ada yang ujian tatap muka nah jadi Bapak Ibu nanti bisa dilihat jenis layanan ujiannya itu ketika Bapak Ibu sudah mau sudah selesai nih perkuliahannya mencetak KTPU atau kartu tanda peserta ujian nah ketika mencetak KTPU Bapak Ibu akan lihat mata kuliah metodologi penelitian nanti ujiannya tatap muka lokasinya ada di lokasi mana kemudian pembelajian terpadu misalnya ini THE berarti nanti Bapak Ibu membuka THE ada jadwalnya kapan konsep dasar IPA itu adalah tutorial online maka ada jadwalnya ujian online jadi setiap semester memang sekarang ini berbeda-beda kebijakannya apakah itu ujian online dan lain sebagainya tapi kebanyakan dipastikan kebanyakannya sekitar 80% adalah ujian tatap muka datang langsung ke lokasi ujian yang sudah ditentukan begitu Mbak Ulya ada juga yang bertanya dia 3 matkul saya cek dapat jadwal to web TTM dan 2 matkul saya ikut tuton namun otomatis 5 matkulnya bersedia mengikuti tuton itu saya harus seperti apa ya Pak maksudnya gimana ya jadi jadi kalau misalnya dia 3 matkulnya mendapatkan jadwal to web atau TTM dan 2 matkulnya mengikuti tuton nah namun sepertinya dia mengklik kesediaan tuton untuk semua matkulnya jadi kalau begitu jadi tetap 3 yang tuweb tetap 3 tuweb yang tutonnya itu 5 itu bersedia aja tapi yang 3 nya sudah masuk ke TTM jadi yang 2 saja yang tutonnya jadi kalaupun 5 mengisinya tetap yang paling utamanya karena si pas semi tadi berarti TTM kenapa yang didahulukan si pas semi itu adalah tatap muka karena sudah menjadi layanan bapak ibu sudah membayar lebih dibandingkan dengan yang lain kalau misalnya prodi yang lain untuk mata kuliah untuk sistem paket semesternya itu mungkin 1,3 juta per semesternya tapi untuk yang PGSD kan 1,7 untuk yang PAU 2,2 juta misalnya nah maka itu layanan yang diberikan silahkan bisa diikuti dan kontribusinya pun terhadap nilai akhir itu lebih besar 50% untuk yang TTM begitu ada juga maaf Pak saya mau bertanya tentang nilai RPL yang mata kuliahnya BEMIN apakah harus diperbaiki apa itu sudah lulus BEMIN sudah lulus D pun sudah lulus asalkan kalau bukan mata kuliah PKM PKP dan TAP itu gak mungkin di RPL kan kan misalnya itu minimal B untuk yang PKM PKP dan C untuk yang TAP selainnya boleh nilainya D baik oh tadi Ibu Sismiwati yang tadi mengangkat tangan ya Pak ini menuliskan di chat ingin bertanya si Pak Semi ada 3 tutorialnya tatap muka dan 5 dan 2 online tolong dijelaskan Pak gimana sebentar jadi untuk yang si Pak Semi itu memang sudah otomatis ada 3 mata kuliah TTM 2 mata kuliah tuton dan itu kita tidak bisa milih sudah ditentukan ini 3 mata kuliah yang tatap mukanya ini yang 2 nya yang tuton sudah ditentukan Bapak Ibu itu sudah ditentukan berdasarkan tingkat kesukaran berdasarkan dengan jenis layanan jadi Bapak Ibu untuk yang Sipas ini yang Sipas Semi kalau ada 5 mata kuliah ya diikuti yang 3 nya TTM ikuti yang 2 nya tuton diikuti nah yang jadi masalah adalah yang 2 tutonnya ini bulia 2 tuton ini kalau tidak mengisi aktifasi tuton atau tidak mengklik kesediaan untuk tuton nah berarti 2 ini bisa masuk ke TMK jadi 3 tutorial tatap muka 2 TMK jika 2 tutorial online itu tidak mengisi aktifasi atau tidak melakukan cek kesediaan untuk menjadi untuk peserta tuton begitu ya Bapak Ibu ini ada yang bertanya terkait supervise jarak kita dengan tempat kuliah lumayan jauh apakah pemimbing dosen kita bisa dikonfirmasi melalui mana agar dapat menghadiri pada saat pelaksanaan rencana perbaikan pembelajaran jarak kita dengan tempat kuliah kan lumayan jauh apakah dosen pemimbing kita bisa dikonfirmasi untuk menghadiri pada saat pelaksanaan rencana perbaikan pembelajaran ya bisa kalau misalnya yang tatap muka berarti nanti akan dikoordinir oleh UT Daerah untuk yang tatap muka akan dikoordinir oleh UT Daerah tapi untuk yang tuton maka dosennya atau supervisor duanya itu kan tidak bisa mungkin tidak hadir sangat tidak mungkin untuk hadir contoh saya nih membimbing PKM secara tutorial online kemudian Bu Indri misalnya Bu Indri di misalnya di Ternate misalnya kan tetap Bu Indri-nya tadi tetap harus melakukan praktek tapi dibimbingnya atau dilihatnya oleh supervisor 2 tapi bentuknya nanti videonya hasilnya di upload menjadi tugas nah saya melihatnya dari video tadi gitu nanti akan tentunya akan ada masukan dari supervisor 2-nya misalnya dari ke mahasiswanya seperti itu ya tapi untuk yang tatap muka itu nanti akan dikoordinir oleh UT Daerah jadi misalnya lokasi tempatnya dan lain sebagainya nanti akan dikoordinir oleh UT Daerah biasanya akan dipusatkan sekolahnya begitu Bu Uliya oke baik tadi juga ada yang bertanya Bapak Alvin bagaimana kalau saya ingin memperbaiki nilai saya apa yang harus saya lakukan seperti ya pada saat mau memperbaiki Bapak Ibu pada saat registrasi mata kuliah selain paket semesternya Bapak Ibu bisa menambah mata kuliah silahkan jadi setelah paketnya kemudian menambahkan mata kuliahnya tinggal registrasi saja dan syaratnya tidak lebih dari 24 SKS misalnya yang berjalan semester 2 nya misalnya ada 15 SKS maka yang maksimal diulang atau mengulang mata kuliah atau memperbaiki mata kuliah maksimal berarti 9 SKS tidak boleh lebih dari 9 SKS begitu kemudian ada yang nanya apakah aktifasi tutun harus setiap materi atau hanya cukup 1 kali saja 1 kali saja tadi sudah saya jelaskan 1 kali saja dan itu kalau misalnya tidak digunakan selama 3 bulan artinya 1 semester itu tidak digunakan sama sekali sudah aktifasi maka nanti harus aktifasi ulang tapi kalau setiap semester digunakan cukup sekali aktifasi namun yang paling penting adalah nanti mengisi kesediaan dan jangan lupa Bapak Ibu setiap password itu itu di save dicatat biasanya password tutorial online dicatat passwordnya e-learningnya dicatat password myUT dicatat TMK dicatat supaya tidak lupa apalagi yang sering mengganti password tadi juga ada yang bertanya apabila saya mengikuti kegiatan di luar kampus apakah itu akan menjadi nilai tambahan kemudian ada yang bertanya juga saya mengikuti TTM tetapi semester 6 ini saya mengikuti program kampus mengajar Pak namun ada arahan MKPKM-nya kami TTM tapi bisa diubah jadi tuton Pak saya harus mengikuti apa baik untuk yang sekarang mengikuti kegiatan MBKM di semester 6 misalnya ada mata kuliah PKM kan nanti tetap untuk yang PKM ini untuk kebijakan sekarang belum bisa dibebaskan nah biasanya untuk yang mengikuti MBKM ini otomatis ketika Bapak Ibu lulus di MBKM nanti nilainya akan dikonversi misalnya ada ada 5 mata kuliah maka 5 mata kuliah itu akan dikonversi kecuali tadi PKM nah sekarang nanti yang PKM ini akan tetap bisa mengikuti secara tutorial online nah mudah-mudahan secepatnya nanti akan masuk ke tutorial online gitu ya Mbak Uliya ya untuk konversi nilai seperti yang ditanyakan ini sih Pak Alvin apa diarahannya PKM kami TTM bisa diubah ke tuton betul ya itu ya nanti akan diketutonkan nanti Bu WD 3 nanti akan mengubah ke tuton ya nanti ditunggu aja pokoknya yang apa yang MBKM kan datanya kita sudah ada nih yang MBKM di semester ini nah nanti kita akan dihubungi oleh fakultas ya gitu betul Pak mau tanya untuk ada yang mau langsung katanya ada yang mau langsung silahkan ada yang mau langsung dulu Bu Lia sebelum kita ini sudah mau jam 11 sepertinya tidak tadi ada yang mau langsung juga di unmute lagi bagaimana saya mau langsung Pak Giza Yogi tuh ada saya mau langsung Pak Giza silahkan Pak Giza oh ibu itu oh ibu silahkan ibu silahkan ibu silahkan ibu apakah bisa di unmute dari saya selamat siang bapak ibu perkenalkan saya Giza Yogi dari UPU BJJ Surakarta semester 1 nah saya mau menanyakan kan tadi bapak bilang kalau semester 1 itu biasanya masuknya ke Sipas Semi ya pak iya nah ini tadi kemarin itu saya waktu mendaftar itu sebenarnya ingin mengikuti yang pilihan Sipas Semi cuman di apa di pendaftarnya itu adanya cuman Sipas Non-TTM pak jadi saya masuknya di Sipas Non-TTM itu bagaimana ya pak penjelasannya coba sebentar bu saya kita cek dulu ya bu ya kenapa kok ibu masuknya ke Sipas Non-TTM NIM-nya bu NIM-nya berapa bu 857 857 864 864 663 soalnya itu kemarin kan saya daftar online pak terus di pilihannya itu cuman ada Sipas Non-TTM selain itu nggak ada pilihannya oh tidak berbasis pokjar ya bu ya betul ya masuknya ibu di semester 1 kita lihat dulu ya bu ya iya pak kita lihat di laporan dulu kita lihat di oh iya ibu ini ini apa tidak berbasis pokjar ya ya itu nanti kalau gimana pak ya berarti ibu semuanya ini ibu tuton berarti bu untuk mata kuliah 5 ini berarti tuton ibu sudah aktifasi tuton ya sudah sudah aktifasi tuton pak terus itu untuk mengenai tuton kan di e-learningnya itu baru muncul 3 mata kuliah ya pak itu itu nanti yang yang 2 itu menyusul atau tuek atau bagaimana pak 3 mata kuliahnya apa aja bu masih ingat gak bu sebentar pak itu 3 mata kuliahnya pembelajaran perwawasan kemasyarakatan pendidikan jasman dan olahraga dan pendidikan keluarga negaraan pak oke jadi yang bahasa inggris yang pendidikan dan agama islam agama iya belum belum ada ya baik nanti kita cek dulu ya bu ya kita saya udah cek nim ibu nanti dikonfirmasi ulang ibu ya iya pak terima kasih pak iya 7 8 6 4 6 6 3 baik ya baik ya baik mbak Uliya bisa dilanjutkan silahkan oke baik tadi ada yang bertanya atau ada lagi yang mungkin mau bertanya langsung ya apakah ada perbedaan untuk kontribusi penilaian tuton dan TMK tadi sudah dijelaskan ya semoga bapak ibu ya yang tuton yang tuton 30% yang TMK 20% ya bapak ibu ya oke ini saya Ria Indriani untuk mapel praktikum jika tidak mengerjakan atau terlewat itu apakah tidak bisa atau bagaimana ya pak ya sekali lagi untuk praktikum itu wajib dilakukan kalaupun terlewat berarti bapak ibu tidak bisa lulus karena praktikum itu tidak ada uasnya otomatis seluruhnya di praktikum dan di laporan praktikumnya jadi usahakan yang bapak ibu melakukan mata kuliah praktikum di semester ini harus melakukan praktikumnya itu nanti ada apa ada panduannya harus seperti apa laporannya formatnya bagaimana itu sudah ada jadi bapak ibu tinggal mengikuti saja lakukan tugas-tugasnya dengan baik tentunya tidak ada yang terlewat kalau ada yang terlewat salah satu saja maka bapak ibu bisa tidak lulus ada lagi dari ibu Cici izin bertanya saya sipas non-TTM saya buka memang ada tiga matkul saja dari lima matkul apakah muncul secara berkala atau bagaimana kami akan cek dulu harusnya nanti akan muncul tapi kita akan cek dulu akan konfirmasi dulu jangan khawatir bapak ibu kalau misalnya memang sipas non-TTM munculnya hanya tiga nanti yang duanya insya Allah bisa menyusul secepatnya gitu ya bapak ibu ya mungkin saya harus konfirmasi dulu bagaimana solusi sekarang lagi proses dulu jadi ada mata kuliah-mata kuliah yang sudah proses migrasi jadi ada kelasnya ada tutornya ada yang belum masih proses baik jadi ditunggu bapak ibu ya yang belum ada bagaimana solusinya pada saat mau login di TMK muncul keterangan ini belum terdaftar ya TMK kan belum bapak ibu ya karena nanti ada waktunya karena cuma dipastikan saja untuk yang ke TMK itu bapak ibu tidak mengisi aktifasi tuton kalau mengisi aktifasi tuton sudah otomatis harusnya bapak ibu masuk ke tuton bukan ke TMK itu ya jadi yang masuk ke TMK itu bagi bapak ibu yang tidak mengisi aktifasi tuton kata kuncinya itu ya baik kemudian ada yang bertanya Pak apakah bisa non-TTM berpindah ke Sipas Semi untuk yang sekarang belum bisa karena kalau mau ke Sipas Semi itu harus ada minimal apa minimal mahasiswanya di satu daerah itu misalnya ditaruh di Pelabuhan Ratu di Pelabuhan Ratu harus ada 25 orang supaya bisa ada tutorial tatap mukanya begitu ya Bapak Ibu jadi tidak bisa untuk pindah kalau dari awal itu bisa kalau di tengah-tengah tidak bisa mungkin Mbak Uya kita cukupkan karena waktunya sudah pukul 11 ini ada sedikit ada yang bertanya Pak kenapa apakah tayangan ini akan ada di Youtube atau dimana supaya bagi teman-teman yang tidak bisa bergabung siap siap nanti kita akan sampaikan di Youtube ya rekaman itu nanti akan disampaikan di Youtube-nya PGSD ya PGSD UT sebentar saya cek dulu ya PGSD UT Youtube-nya sudah bisa di search sebelum sebentar sambil dicek ya Pak Alvin Bapak Ibu dimohon untuk stop mengirimkan chat lebih dahulu karena saya akan mengirimkan presensi ya Bapak Ibu takutnya nanti tenggelam akan dikirimkan ke saya juga supaya saya bisa tampilkan di powerpoint siap siap oh udah ada tayang juga di UT apa di Youtube ya sudah tayang juga di Youtube jadi sudah otomatis ini tayang di Youtube juga ya ada nanti di Universitas Terbuka cari aja nanti ngopi PGSD karena ada sekarang ada 530 orang yang juga menonton oke begitu ya Bapak Ibu ya Bapak Ibu bagi yang tidak ingin ketinggalan informasi bisa juga bergabung dengan Instagram mungkin ya Bapak Alvin Instagram dari PGSD karena kita juga sering share disitu karena kalau untuk grup grup WA juga tidak mungkin bisa memenuhi karena mahasiswa kita sangat banyak baik mungkin kita cukupkan ya Bapak Alvin untuk yang hari ini nanti jika ada beberapa pertanyaan terkait bisa disampaikan juga melalui mungkin Instagram bisa ya Bapak Alvin bisa bisa melalui Instagram jadi mungkin Bapak Ibu saya beberapa kali share ini saya juga share ke Bapak Alvin untuk daftar hadir ya ya sebentar boleh supaya nanti Bapak Ibu bisa oke sebentar kita cek dulu daftar hadirnya share screen oke ya silahkan ini daftar hadirnya sudah sorry sorry coba di klik apakah tidak bisa Bapak Ibu dari tempat saya soalnya bisa ya silahkan Bapak Ibu ya silahkan Mbak Uliah kita tutup saja sambil nanti menunggu Bapak Ibu mengisi juga silahkan nanti Bapak Ibu nanti di share juga di grup-grup juga baik baik oke Bapak Ibu demikian tadi acara ngopi kita pada hari ini ya Bapak Ibu pada akhirnya sampailah kita pada penghujung acara hari ini Alhamdulillah acara ngopi hari ini bisa berjalan dengan baik meskipun mungkin masih banyak sekali karena memang mahasiswa kita sangat banyak jadi mungkin banyak pertanyaan yang belum bisa ter apa terjawab nanti Bapak Ibu bisa sampaikan juga melalui komen di Instagram nanti akan kami coba jawab melalui komen Instagram ya Bapak Ibu silahkan untuk bergabung dalam Instagram beberapa informasi terkait ngopti terkait webinar atau terkait misalnya ada pendaftaran kampus program kampus merdeka juga melalui Instagram biasanya kami share mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hingga menjelang siang hari ini Bapak Ibu kita sampai di penghujung acara mari bersama-sama kita tutup acara pada kesempatan kali ini ya Bapak Ibu Bapak Ibu bisa melihat tayangan ulang juga di Youtube tadi ya Bapak Alvin ya jadi nanti Bapak Ibu yang masih belum jelas atau ketinggalan bisa mengikuti tayangan di Youtube baik mari kita akhiri untuk kegiatan kopi kali ini dengan membaca doa Alhamdulillah bagi yang beragama Islam dan membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing bagi yang beragama lain kita tutup dengan baca Alhamdulillah Alhamdulillah Baik Bapak Ibu dari saya mungkin saya cukupkan sekian banyak salah kata dan kurangnya mungkin kurang waktu juga atau kurang respon dalam menjawab pertanyaan Bapak Ibu mohon dimaafkan semoga nanti kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan yang lain dalam kopi di kesempatan yang lain juga kami dari Prodi PGSD juga Insya Allah akan terus membantu Bapak Ibu jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa tadi melalui Instagram atau mungkin jika ada hal-hal yang teknis bisa langsung ke Bapak Alvin melalui email Bapak Alvin ataupun email dari PGSD Bapak Ibu dari saya saya cukupkan sekian banyak salah kata mohon maaf jangan lupa untuk mengisi absensian ini saya izin ini ya Bapak Ibu izin share ulang silahkan akan tetap terbuka untuk absensi ya Bapak Ibu sampai pukul 12 dari saya saya cukupkan sekian banyak salah kata saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih